spesifiknya adalah berkaitan dengan spesifiknya untuk sistem manajemen konformasinya berdasarkan standar ISO 27001. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa sih itu standar ISO 27001 dan sebelumnya nanti terkait dengan apa itu sistem manajemen, ini nanti juga akan saya jelaskan. Ijinkan saya untuk share screen, tapi mungkin sebelum saya masuk ke topiknya dan rule terkait dengan kegiatan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan background atau latar belakang saya? Yang banyak dapat bonus kira. Oh iya, kalau di sini belum bu, nanti bu, pas di materi. Betul, biasanya betul. Biasanya kalau trainer itu saya siapkan beberapa pertanyaan dan kemudian pasti mereka akan mendapatkan sesuatu dari saya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. S2-nya di mana? Oke, kalau S2-nya kebetulan saya menemukan S2 di Universitas Indonesia dan saya mengambil jurusannya adalah Magister Teknologi Informasi. Jadi, kalau di UI itu ada dua ya, jadi MCOM sama MTI dan saya lebih ke MTI-nya, Magister Teknologi Informasinya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau ditanya sudah menikah belum? Sudah, anak saya sudah tiga. Oke, kalau tidak ada, next saya akan lanjutkan. Oke, aturan main di dalam pelaksanaan kegiatan transfer ke knowledge ini atau diskusi terkait dengan sistem manajemen kaum informasi. Yang pertama adalah silakan menggunakan laptop ataupun ponsel untuk kita berdiskusi terkait dengan sistem manajemen kaum informasi. Dan kemudian di sini saya izinkan bagi peserta untuk ke toilet jika memang diperlukan, tetapi tanpa mengganggu dari peserta lain yang mengikuti dari kegiatan untuk transfer ke knowledge terkait dengan sistem manajemen kaum informasi. Selama kegiatan tidak diperbolehkan untuk menerima telpon apalagi dengan membuka ataupun meng-open dari mute yang ada di channel ataupun daring, aplikasi daringnya. Itu tidak diizinkan kalau bisa di-mute terlebih dahulu dan baru menerimanya. Jika memang penting, kalau tidak, lebih baik untuk di-cancel. Kemudian selama dari proses kegiatan training ini tidak diperlukan untuk melakukan recording. Recording hanya berlaku untuk aplikasi Zoom ini saja. Jadi untuk yang lainnya menggunakan ponsel ataupun berkaitan dengan perangkat recording lainnya itu tidak diizinkan. Jadi hanya melalui rekaman yang ada di aplikasi Zoom ini saja yang diizinkan. Kemudian selama dari proses kegiatan dari transfer ke knowledge ini diizinkan bagi peserta ataupun bagi mahasiswa yang ada untuk berdiskusi kepada saya sebagai narasumbernya berkaitan dengan penerapan sistem manajemen kaum informasi baik berkaitan yang ada di dunia kerja sekarang ataupun berdasarkan misalnya peluangnya bagaimana sih kalau kita mendalami terkait dengan sistem manajemen kaum informasi ini tidak jadi masalah, silakan ditanyakan. Kemudian kalau terkait dengan apa sih sistem manajemen kaum informasi itu sebetulnya untuk bertanya secara detailnya saya persilahkan juga. Dan kemudian karena ini semua dilakukan secara daring jadi mungkin rekan-rekan ada di lokasi yang berbeda maka untuk kondisi terkait dengan kalau ada disaster atau kondisi di luar normal maka teman-teman untuk rekan-rekan bisa left dari kegiatan training ini ataupun transfer ke knowledge ini. Jadi kalau ada biasanya kalau terkait dengan kalau di gedung maka kita biasanya akan diinformasikan apakah ada simulasi kebakaran atau tidak. Kalau misalnya ada simulasi biasanya kita akan jeda untuk kegiatan transfer ke knowledge-nya dengan kegiatan hal tersebut karena hari ini semuanya ada di rumah ataupun di lokasi yang entah ada di mana karena sekarang kan sudah jamannya WFI walking from anywhere di mana saja bisa kerja ataupun di mana saja kita bisa kuliah ini silakan diatur kembali oleh masing-masing dari peserta. Nah itu terkait dengan rolnya. Kemudian rol yang terakhir adalah silakan untuk membuka dari camp-nya masing-masing jadi saya pengen tahu adik-adik saya ini kayak gimana sih atau jangan-jangan ada yang saya kenal atau jangan-jangan pernah ketemu di mana dan saya nggak kenal dan dengan adanya kegiatan ini saya jadi kenal oh ini adik saya tuh jadi next kalau saya ketemu di jalan atau ketemu di suatu tempat karena mungkin teman-teman lainnya atau adik-adik ini sedang ada kegiatan maka kita bisa saling say hello minimal itu ya jadi aturannya adalah silakan camp dibuka nggak adil ya saya buka teman-teman juga harus buka silakan untuk dibuka semua campnya oke oke yang lain baru berapa yang dibuka silakan untuk dibuka biar kita jalan untuk kegiatannya oke sudah semua silakan dibuka oke masih ada yang belum saya tunggu 5 menit saya tunggu 2 menit untuk membuka campnya kecuali memang ada case di mana nggak bisa melakukan atau membuka dari campnya oke saya tunggu untuk membuka campnya sambil saya jalan untuk membacakan agenda dari kegiatan hari ini kegiatan hari ini saya akan sedikit bercerita terkait dengan all about common informasi atau information security kemudian juga saya akan menjelaskan terkait dengan sistem manajemen keaman informasi dan kemudian juga saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu standar ISO 27001 khususnya untuk yang versi tahun 2013 dan di dalam standar ISO 27001 versi tahun 2013 ini ada apa saja dan di sini secara umum untuk standar ISO 27001 itu akan ada 2 pembahasan yaitu terkait dengan topiknya kolsul atau proses yang ada di dalam standar ISO 27001 dan standar ISO 27001 yang berkaitan dengan kontrol atau yang sering disebut oleh kita atau praktisi disebut sebagai anex A dan kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan contoh dari implementasi sistem manajemen keaman informasinya dan kemudian kita bisa berdiskusi terkait dengan sistem manajemen keaman informasi tapi kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang boleh nggak sih kalau misalnya dari beberapa pemaparan atau topik yang dibahas kemudian kita langsung berdiskusi buat saya yang mau isu jadi nggak ada masalah dan siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem manajemen keaman informasi jadi nanti kalau paling banyak paling banyak pertanyaan kepada saya terkait dengan sistem manajemen keaman informasi pastinya akan ada hadiah dari saya dan kemudian juga bagi peserta atau mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya seputar terkait dengan sistem manajemen keaman informasi akan mendapatkan hadiah juga dari saya oke nah oke kita mulai terkait dengan kegiatan pemaparan untuk transfer penolak sistem manajemen keaman informasi saya akan bahas terlebih dahulu di awal terkait dengan keamanan informasinya nah ini terkadang yang sering ya menjadi pertanyaan sebenarnya bicara terkait dengan keamanan informasi ini kita ini fokusnya atau apa sih wujudnya yang harus kita amankan nah disini kita harus tahu ya kalau kita ngomong masalah keamanan informasi berarti fokusnya atau bahwa dibilang objeknya yang menjadi bagian yang kita amankan itu adalah yang disebut sebagai informasi jadi disini kita itu mengamankan yang namanya informasi dan informasi itu bentuknya banyak seperti saat ini yang kita lakukan saya ini sedang melakukan transfer ke knowledge transfer ke knowledge isinya adalah berupa informasi informasi terkait dengan apa ya karena ini pembahasannya terkait dengan sistem manajemen kawan informasi jadi informasi yang saya berikan ini terkait dengan materinya sistem manajemen kawan informasi nah di dalam prosesnya atau di dalam pelaksanaannya disini ada beberapa area yang akan terlibat ataupun yang harus kita kendalikan mulai dari kalau misalnya kita ngelakuin transfer kayak gini ada kaitannya dengan perangkat yang digunakan kemudian perangkat disini ada perangkat keras perangkat lunak kemudian ada orangnya sendiri atau SDM nya sendiri itu pun harus dilakukan yang namanya pengendalian agar apa informasi yang sedang disampaikan ini tidak bocor kalau seandainya informasinya ini bersifat terbatas ataupun rahasia jadi contohnya ini hanya untuk kelas terkait dengan mata kuliahnya MPPL secara otomatis ini hanya terbatas hanya siswa yang mengambil mata kuliah dari MPPL yang bisa mendapatkan informasi ini orang lain tidak bisa maka sekarang ada proteksi proteksinya apa dari sisi aplikasinya disini untuk room nya sendiri kita spesifikan ini hanya untuk kegiatan dari transfer knowledge dan sistem manajemen informasi aplikasinya yang digunakan kita proteksi dan informasinya pun disini tadi kita sudah bikin rule nya tidak boleh direcord kecuali dari sistem ini artinya kalau seandainya sampai rekan-rekan atau mahasiswa disini merekamnya dengan menggunakan perangkat yang ada atau perangkat yang digunakan saat ini untuk mendengarkan ataupun menerima dari informasi ini maka itu disebut sebagai insiden keaman informasi ada kebocoran disana dan kita harus melakukan kontrol jadi disini terkait dengan keaman informasi kita itu melindungi informasi yang disampaikan ataupun yang ditransfer melalui media apapun untuk diamankan nah disini terkait dengan keaman informasi itu bicaranya tiga hal confidentiality integrity dan availability kerahasiaan kemudian juga ketersediaan dan kemudian berikutnya yang ketiga keakuratan tiga hal ini yang menjadi prinsip dari keaman informasi jadi informasi ini dikatakan aman ketika tiga prinsip ini itu terpenuhi terpenuhinya harus berdasarkan apa risk jadi disini setiap dari kita mau menerapkan kontrol keaman informasi maka kita harus didahului dengan melakukan identifikasi ancaman-ancaman dari informasinya tersebut apa saja kan namanya informasi kan bisa aja yang satu misalnya dicuri dimusnahkan nah secara otomatis disini kita harus melakukan pengendalian-pengendalian terhadap ancaman-ancaman tersebut jadi prinsipnya terkait atau bicara terkait dengan keaman informasi ini ngomongin masalah tiga hal tadi confidentiality integrity dan availability nah sekarang kita lihat apa sih confidentiality nah kalau confidentiality atau berkaitan dengan masalah kerahasiaan berarti ini adalah suatu aspek yang menjamin kerahasiaan satu data atau satu informasi dan akses terhadap informasi tersebut sesuai dengan kewanangan yang diberikan artinya disini sebenarnya informasi siapa saja boleh mengaksesnya tetapi harus kita kendalikan untuk informasi dengan kategori rahasia nah dengan kategori atau klasifikasi rahasia maka mereka harus membuat aturannya agar apa agar tidak disalahgunakan kayak contoh sekarang banyak kan kejadian kesenya pencurian data yang terakhir itu di kaitannya dengan facebook kemudian ada juga kalau di Indonesia berkaitan dengan data atau informasi dari data peduli lindungi kemudian dari BPJS itu semua terkait dengan masalah kebocoran informasi yang mana kebocoran informasi kalau kita lihat lagi lebih jauh terkadang kejadian-kejadian tersebut atau kita sebut sebagai insiden keaman informasi itu semua terkadang dimulai bukan dari luar atau dilakukannya tidak dari pihak eksternal tapi kebanyakan rata-rata kebocoran informasi itu karena kita tidak bisa melakukan pengelolaan dengan baik terkait dengan keaman informasi yang ada di organisasi itu sendiri dan kemungkinan paling besar adalah itu dari internal itu casenya jadi disini bicara terkait dengan confidentiality adalah bicara terkait dengan kaitannya informasi dengan klasifikasi rahasia ini harus kita kontrol dan biasanya pengendaliannya atau kita kontrolnya dengan melakukan proses disini kontrol terhadap akses jadi kita harus membagi privilege-nya gak semua orang bisa mengakses dari informasi yang sepat rahasia kategorinya orang yang bisa mengakses seperti apa nah itu yang kita atur dan disitulah perannya nanti ketika kita bicara terkait dengan sistem manajemen keaman informasi kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah integrity integrity ini adalah satu aspek yang menjamin bahwa data atau informasi tidak boleh berubah yang boleh merubah siapa data atau informasi itu boleh berubah oleh pemilik datanya atau pencipta dari data atau informasi tersebut sebagai pengelola misalnya kalau di unit kerja IT misalnya mereka punya atau mengelola data kepegawaian data kepegawaian itu bukan menjadi data yang mana haknya dari divisi IT untuk melakukan perubahan karena apa divisi IT itu hanya mengelola yang melakukan perubahan dari data tersebut hanya unit kerja yang memang bertanggung jawab terkait dengan data pegawai tersebut misalnya kalau di organisasi HR jadi otomatis yang bisa merubah cuma HR nggak bisa orang IT merubah dari informasi atau data kepegawaian tersebut kita harus bisa mastiin kalaupun informasinya itu diproses tidak ada yang namanya perubahannya berkaitan dengan atribut-atribut datanya itu sendiri kemudian yang ketiga kita bicara kalau keamanan informasi itu bicara terkait dengan ketersediaan ketersediaan ini adalah suatu aspek yang menjamin bahwa data atau informasi tersedia dalam kondisi normal maupun kondisi di luar normal kondisi normal itu kondisi pada saat misalnya kalau kita sebagai mahasiswa kondisinya saat ini kalau sekarang ini mungkin menuju normal walaupun belum 100% masih ada proses dimana kita melakukan kuliah dengan metodenya adalah daring kuliah dengan metode daring itu adalah kondisi awalnya di tahun 2020 itu adalah kondisi luar normal ada kondisi wabah yang menyebabkan proses bisnis yang mungkin juga kalau di kampus proses pengajaran ini terhambat karena apa ada kondisi dimana di luar normal yang biasanya kita bisa datang ke kampus kemudian kita gak bisa datang ke kampus itu dianggap sebagai kondisi di luar normal dan yang namanya kalau sistem manajemen itu harus bisa meng-cover hal tersebut dalam kondisi apapun mau di luar normal atau dalam kondisi normal sistem layanan ataupun sistem yang mendukung dari proses bisnis itu harus bisa berjalan dan kita harus pastikan kalau bicara terkait dengan keamanan informasi dalam kondisi normal ataupun di luar normal yang biasa kita sebut sebagai disaster maka hal tersebut harus ter-cover keamanannya jangan sampai ketika kita dalam kondisi di luar normal ternyata pada saat kita mentransfer informasi atau pada saat kita kuliah secara online kemudian aktivitas kegiatan kita secara online ini informasinya bisa misalnya dicuri oleh orang lain itu gak boleh nah itu ada kontrol-kontrol keamanan informasi yang juga harus diterapkan berkaitan dengan aspek prinsip untuk yang efogriti ini jadi disini bicara terkait dengan keamanan berarti kita bicara terkait dengan tiga hal ini dan ini biasanya kalau di dunia di luar di luar dari kampus atau di luar sana itu biasanya disebut dengan istilahnya CIA confidentiality integrity dan availability jadi kalau bicara terkait dengan keamanan berarti kita bicara terkait dengan tiga hal ini dan terkait dengan penerapan biasanya kita bersandarkan terhadap resiko jadi disini identifikasi resiko itu harus dilakukan di awal sebelum kita menerapkan kontrol-kontrol keamanan informasinya nah kemudian berikutnya adalah kasus keamanan informasi jadi kalau bicara terkait dengan kasus keamanan informasi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kita angkat kasus yang baru-baru saja untuk yang 2020 ke bawah sebenarnya banyak tapi saya ambil contoh beberapa sampel tahun 2020 dan 2021 yang ada di Indonesia atau di negara kita nah disini di tahun 2020 Tokopedia data atau informasinya disini ada yang menjualnya kemudian juga dari Bineka Bukalapak dan kemudian BPJS Kesehatan dari kes-kes yang ada di rentang tahun 2020 dan 2021 bicara masalah insiden keamanan informasi ini kalau kita lihat disini gak cuma satu sektor saja tapi banyak sektor yang kalau kita lihat banyak sekali yang mengalami kebocoran-kebocoran informasi dan boleh dibilang dari beberapa contoh kes-kes yang ada organisasi ini bukan organisasi yang sembarangan artinya organisasi ini bukan organisasi yang tidak memperhatikan terkait dengan keaman informasi mereka memperhatikan tapi dari mereka yang sudah memperhatikan saja disini kenapa sampai terjadi atau masih terjadi kebocoran informasi ini ini yang perlu dikaji lebih dalam lagi oleh masing-masing organisasi dengan segala teknologi berkaitan dengan keamanan informasi yang sudah diterapkan ternyata disini gak menjamin juga terkait dengan insiden keamanan informasi bisa diminimalisir jadi disini kita bicaranya adalah bahwa gak semuanya harus menggunakan teknologi yang canggih untuk menerapkan dari keamanan informasi tetapi harus dibarangi dengan beberapa resource-resource lain jadi jangan kita perkuat teknologinya tapi untuk resource yang lain tidak kita perkuat terkait dengan keamanan informasinya ini sama saja disinilah nanti peran dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan nanti saya bawakan kemudian apa sih dampak dari kalau seandainya data atau informasi ini bocor ke tangan orang yang ibaratnya boleh dibilang tidak berpentingan ataupun seharusnya tidak berhak terhadap informasi tersebut nah akibatnya yang pertama adalah kekecewaan ya samalah kalau misalnya contoh data pribadi dari mahasiswa universitas siasih bocor dijual bisa loh data pribadi kita itu kalau dijual keluar ke pasar gelap itu bisa laku dan bisa lakunya tinggi dari tingkat atribut data yang diberikan nah nanti kalau misalnya terjadi hal tersebut misalnya contoh masuk ada informasi ataupun terdengar oleh mahasiswanya atau oleh dosennya ternyata data pribadi dosen ataupun data pribadi mahasiswanya bocor apa yang terjadi pasti ada kecewaan kecewaan dari penggunanya mahasiswa sebagai pengguna layanan misalnya layanan terkait yang kalau misalnya di IT mungkin layanan berkaitan dengan pendidikan merasa kecewa dengan apa yang sudah terjadi dan kecewaannya biasanya adalah kalau dulu mungkin orang untuk akses ke media sosial itu mungkin tidak terlalu seperti saat ini yang memang keterbukaan informasi cukup sangat sekarang sudah besar sekali jadi orang bisa curhat terkait dengan ini data informasi saya ternyata disalahgunakan dan lain sebagainya mereka mempublish atau mereka melakukan update statusnya di media sosialnya itu sebenarnya bisa menghacurkan dari reputasinya organisasi itu sendiri atau kalau disini kita bilang katakanlah saya ambil contoh Universitas Yarsi itu pasti akan terjadi dan sedikit akan mempengaruhi mempengaruhi apa mempengaruhi dari organisasinya itu sendiri hilangnya kepercayaan publik kalau sudah hilangnya kepercayaan publik orang jadi tidak mau misalnya kalau terkait dengan misalnya contoh amit-amit misalnya Universitas Yarsi data mahasiswanya bocor secara otomatis kalau itu sampai ke publik dan jadi viral orang akan kepercayaannya orang terhadap kampus itu akan menurun dan ini akan berpengaruh berpengaruh ke survei kemudian juga ke misalnya presentasi misalnya untuk penarikan ataupun disini misalnya untuk mencari calon-calon mahasiswa baru itu pasti banyak kendala kemudian kalau sudah hilangnya kepercayaan publik ini sudah pasti aktivitas di organisasi misalnya di Universitas Yarsi pasti akan terganggu kalau misalnya contoh fakultas TI sampai tidak ada mahasiswanya gara-gara ada informasi ataupun ada pelaporan terkait dengan kebocoran informasi atau datanya otomatis bisa jadi kalau tidak ada mahasiswanya tidak ada pendapatan kalau tidak ada pendapatan bagaimana caranya mau menjalankan kuliah ini bisa jadi masalah dan pasti aktivitas dari perusahaan ini akan terganggu jadi kalau bicara terkait dengan insiden kaman informasi ini satu kali kejadian itu bisa fatal makanya kenapa orang lebih atau organisasi lebih mereka melakukan tindakan preventif jadi sebelum terjadinya kejadian case tersebut atau kejadian insiden kaman informasi lebih sebaik saya melakukan preventif dengan mereka biasanya meningkatkan beberapa area bisa jadi dari area teknologinya ataupun dari area SDM-nya dan lain sebagainya karena apa? karena ya kalau misalnya hal ini terjadi bisa mempengaruhi sampai ke dalam proses-proses dari organisasinya itu sendiri nah kemudian komponennya apa sih yang berkaitan dengan informasi itu sendiri jadi seperti yang saya informasikan bahwa informasi itu berjalannya atau boleh kita lihat lagi lebih dalam informasi itu tidak hanya diproses pada satu misalnya satu perangkat tapi bisa jadi ada area-area lain dan salah satunya adalah people disini jadi informasi itu ada loh di diri kita kayak saya nih saya ada gak sih informasi yang saya simpan ada dan tentu juga masing-masing peserta yang ada disini ataupun mahasiswa yang ada disini mereka juga punya informasi masing-masing yang tersimpan di memori masing-masing mahasiswa karena kan kita punya ini ya apa namanya oktak ya untuk menyimpan ataupun merekam dari seluruh aktivitas-aktivitas dan yang direkam itu adalah informasi-informasi dan kemudian proses proses juga ini merupakan alur kerja mengenai beberapa aktivitas yang mendukung tujuan bisnis dan biasanya di dalam satu proses itu akan mengalir secara bersamaan informasi-informasi informasi berkaitan dengan inputnya dan kemudian outputnya kemudian juga teknologi di dalam pelaksanaan satu aktivitas atau satu proses biasanya ada didukung teknologi misalnya contoh saya kayak serhat ini proses apa nih proses misalnya berkaitan dengan pembelajaran pembelajaran harus dilakukan secara online teknologi yang digunakan apa teknologinya kita menggunakan fasilitas misalnya medianya zoom people ada orang-orang terkaitnya ya ada mahasiswa kemudian ada dosen kemudian ada narasumber misalnya mereka ini adalah komponen yang perlu kita kontrol terkait dengan apa informasi yang akan disampaikan nah hal tersebut lah yang menjadi concern ya di dalam sistem manajemen informasi jadi disini kita mengaturnya itu bukan mengatur hanya sekedar mengatur di teknologinya saja atau di area misalnya people saja tidak tapi akan fokus ke banyak area sehingga disini perlulah yang namanya pengelolaan dari keaman informasi itu sendiri nah kita akan lihat disini ya best practice yang berkaitan dengan sistem manajemen keaman informasi ini banyak yang pertama dari ISO 27000 serisnya kalau terkait dengan sistem manajemen keaman informasi kemudian ada NIST terkait dengan sistem manajemen keaman informasi disana juga ada beberapa terkait dengan penerapan-penerapannya biasanya kalau NIST lebih ke guidance-nya bagaimana atau how to-nya implement dari satu kontrol berkaitan dengan keaman informasi kemudian juga sama dari Suns Institute juga ada terkait dengan guidance bagaimana cara-caranya kita mengimplementasi dari sistem manajemen keaman informasi khususnya pada kontrol ataupun pengendalian berkaitan dengan keaman informasi kemudian juga di COVID 2019 jadi kalau COVID sekarang sudah versi yang terbaru kalau COVID dulu ada versi 5 kalau sekarang yang versi terbaru adalah COVID tahun 2019 ini juga ada aspek domain dimana disana berkaitan dengan pengelolaan dari keaman informasi dan disana dibuat aturannya seperti apa sih persyaratannya atau indikator-indikatornya berkaitan dengan information security itu apa saja nah disana ada jadi disini banyak sekali best practice berkaitan dengan sistem manajemen keaman informasi tetapi secara pengalaman secara realnya atau secara nyatanya di dunia kerja disini lebih banyak orang yang menggunakannya adalah ISO 27001 kenapa karena ISO 27001 ini oleh beberapa regulator ditetapkan sebagai salah satu best practice atau kerangka kerja berkaitan dengan sistem manajemen keaman informasi yang disepakati yang diterapkan di dalam organisasi-organisasi pemerintahan maupun organisasi-organisasi swasta nah kalau berkaitan dengan hal tersebut regulatornya yang mana sih yang mereka menetapkan bahwa terkait dengan sistem manajemen keaman informasi yang ada di Indonesia ini mau sektor swasta atau sektor pemerintahan harus dengan ISO 27001 ini sebetulnya ada di peraturan kepala BSSN nomor 8 tahun 2020 jadi untuk sistem manajemen khususnya untuk di level pemerintahan untuk di pemerintahan dengan dia level dari sistem elektroniknya adalah tinggi maupun yang kritikal maka mereka harus nerapin standar ISO 27001 nah itu tertuang di dalam peraturan tersebut dan kemudian kalau untuk yang rendah mereka nggak wajib nerapin ISO 27001 tapi mereka diminta untuk menerapkannya adalah dengan menggunakan indeks kami kalau indeks kami itu adalah framework untuk penilaian terkait dengan sistem manajemen kawaman informasi yang dikeluarkan oleh regulator kita waktu sebelumnya dikeluarkan atau awalnya dikeluarkan oleh Kominfo dan kemudian saat ini sudah diakusisi ke BSSN sebagai penanggung jawab untuk melakukan assessment berkaitan dengan sistem manajemen kawaman informasi ini nah kemudian kalau untuk swasta bagaimana nah secara umumnya yang saat ini terjadi ada beberapa sektor yang dipengaruhi dari peraturan BUMN dan ada beberapa lainnya kalau untuk swasta yang memang mereka berkaitan dengan masalah finansial mereka mendapat tekanan atau kewajiban untuk menerapkan ISO 27001 ini dari peraturan misalnya kalau terkait dengan finansial itu misalnya kayak saat ini kan banyak tren peer-to-peer lending sektor perusahaan atau organisasi yang mana mereka berkaitan dengan peminjaman berbasis teknologi itu mereka diatur oleh OJK dan mereka diminta untuk menerapannya standar sistem manajemen kawaman informasi ini dan berdasarkan standar ISO 27001 ini jadi secara umum dari level regulator itu mereka sudah mendesain bahwa ketika organisasi ini berdiri mereka harus menerapkan sistem manajemen kawaman informasi apalagi organisasi yang memang mereka sektor bisnisnya berbasiskan teknologi jadi mereka dituntut untuk menerapkan sistem manajemen walaupun memang kalau misalnya organisasi menerapinya selain dengan menggunakan ISO boleh tidak masalah jadi disini ada beberapa hal yang mungkin mereka tidak diikat oleh regulator mereka menerapkannya biasanya dengan mengkombinasikan beberapa best practice yang ada jadi kalau misalnya di layar yang teman-teman lihat disini ada beberapa best practice disini bisa dikombinasikan asalkan kita tahu terkait dengan benang merah diantara beberapa best practice ini nah itu terkait dengan best practice sistem manajemen keaman informasi yang umum digunakan oleh organisasi di dalam penerapan sistem manajemen keaman informasinya nah kemudian apa itu sistem manajemen keaman informasi yang akan kita bahas jadi kalau berdasarkan dari dokumen standar ISO 27.000 disini didefinisikan bahwa yang pertama sistem manajemen itu adalah kerangka kerja yang mencakup panduan kebijakan prosedur proses dan sumber daya terkait untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya jadi kayak sistem manajemen ini sebagai aturan jadi kalau organisasi itu kan harus punya aturan dong kalau yang nggak punya aturan ya dia nggak bakal bisa menjalankan atau prosesnya yang dia jalankan pastinya tidak sesuai dengan bisa jadi tidak sesuai dengan targetnya ataupun tidak sesuai dengan proses yang ditetapkan kalau nggak ada itu ya orang bisa bertindak sesuka hati mereka mereka menjalankan prosesnya sesuka hati mereka atau berdasarkan dari kemampuan mereka itu kalau nggak pakai sistem manajemen tapi kalau dengan menggunakan sistem manajemen disini diatur mulai dari kebijakannya disusun kemudian prosedurnya disusun pendomannya disusun semua berkaitan dengan satu proses kegiatan itu dibuat aturannya samalah kayak di negara kita kita punya undang-undang kita punya peraturan dana itu sebuah aturan yang mana harus kita penuhi dan kemudian disana akan memberikan guidance bagaimana menjalankannya itu terkait dengan sistem manajemen kemudian keamanan informasi keamanan informasi berdasarkan standar ISO 27000 disini adalah kondisi dimana terjaga aspek tiga hal tadi kerasiaan integritas dan ketersediaan dari informasi jadi kalau bicara terlihat dengan sistem manajemen keamanan informasi ini apa sih sistem manajemen keamanan informasi adalah persyaratan untuk membangun mengimplementasikan memelihara dan meningkatkan secara berkesinambungan sebuah sistem manajemen keamanan jadi disini adalah guidance-nya atau panduannya atau aturannya kalau bicara terkait dengan sistem manajemennya terkait dengan bagaimana orang merencanakan keamanan sistem atau keamanan infrastrukturnya yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan tertentu atau tujuannya berkaitan dengan pencapaian target sasaran sasaran bisnis mereka itu dirancang dan kemudian guidance bagaimana mengimplementasikan memelihara dan meningkatkan jadi ini satu kalau di dalam pengelolaannya atau di dalam pengelolaan aktualnya ini paket yang lumayan besar jadi kalau sudah bicara dari mulai merancang sampai berkaitan dengan peningkatan untuk continuity ini sesuatu hal pekerjaan yang lumayan bukan lumayan tapi emang cakupannya sangat besar dan pasti melibatkan banyak unit kerja atau banyak pegawai kalau kita bicara terkait dengan sistem makanya kenapa kalau bicara sistem manajemen ini tidak bisa yang namanya jalan atau digerakkan hanya oleh satu orang gak mungkin misalnya contoh top manajemennya aja yang mau menjalankan terkait dengan sistem manajemen gak bakal bisa kalau top manajemen tidak didukung oleh pegawai atau staffnya ini gak bakal bisa jalan juga sama juga kayak kita misalnya contoh ada dosen tapi gak ada mahasiswanya gak bisa berjalan juga kan kuliahnya nah makanya di sini berkaitan dengan sistem manajemen ini akan melibatkan banyak orang dan banyak aspek sehingga di sini kita harus bisa melakukan pengelolaannya oke kemudian bagaimana sih mengembangkan satu sistem manajemen kaum informasi di organisasi tertentu misalnya contoh organisasi seperti Universitas IRC hal yang pertama harus dilakukan adalah ketika organisasi mau nerapin sistem manajemen kaum informasi mereka harus memperhatikan terkait dengan kebutuhan dan tujuan berkaitan dengan kaum informasi ini jadi kenapa Universitas IRC harus nerapin sistem manajemen kaum informasi pertanyaan tersebut harus bisa dijawab terlebih dahulu karena apa karena jika pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab gak ada alasan untuk nerapin sistem manajemen kaum informasi ngapain capek-capek ngebuat satu sistem manajemen kaum informasi tapi kalau misalnya dari pertanyaan apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi berkaitan dengan sistem manajemen kaum informasi atau objektifnya kita nerapin sistem manajemen kaum informasi itu apa misalnya contoh kita ambil sampel adalah kita punya sasaran untuk memberikan pemahaman terkait dengan pegawai, staff, mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas IRC memahami terkait dengan pentingnya kaum informasi dengan latar belakang itu maka bisa memicu satu organisasi menerapkan dari sistem manajemen kaum informasi ini jadi kalau nggak ada latar belakang kita nggak akan tahu barometer atau targetnya dari SMK ini pencapaiannya nanti seperti apa kita nggak bisa mendefinisikan jadi makanya kenapa disini harus tahu dulu latar belakangnya kenapa ada isu apa kemudian juga memperhatikan persyaratan keamanan informasi yang ada ya betul persyaratan keamanan informasi yang ada kalau di organisasi kita di Universitas IRC katakanlah belum menerapkan sistem manajemen kaum informasi sehingga belum ada kebijakan kaum informasi yang ada maka secara otomatis bagaimana terkait dengan persyaratan kaum informasi yang ada kita lihat kalau secara internal tidak ada aturan yang mengikat organisasi untuk menerapkan sistem manajemen kaum informasi kita lihat dari luar kita punya stakeholder di luar yang mempengaruhi dari pendudukan Universitas IRC ini misalnya contoh dari stakeholder terkait misalnya dari kementerian atau dari dikti atau dari yayasan atau dari misalnya ada lagi pihak customer customer-nya ini adalah misalnya kayak kita mahasiswa menginginkan terkait dengan data atau informasinya atau pengolahan informasi atau datanya berkaitan dengan informasi penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya yang dikelola Universitas IRC bisa dipastikan terkait dengan keamanannya atas misalnya ada tuntutan dari customer berkaitan dengan hal tersebut maka ini juga harus kita perhatikan jadi kita di sini memperhatikannya bukan hanya dari lingkungan internal saja tapi juga dari eksternal kemudian memperhatikan proses bisnis betul kita harus pastikan proses bisnis dasar atau fondasi paling kuat di dalam penerapan sistem manajemen keaman informasi itu adalah kita harus tahu proses bisnisnya apa dan ini yang terjadi adalah di dalam dunia kerja organisasi itu jarang yang mereka memiliki proses bisnis yang terdokumentasi dan disepakati oleh pimpinan itu jarang banget kalaupun ada biasanya mereka emang udah aware mereka udah tahu betapa pentingnya satu organisasi punya proses bisnis sama kayak di universitas ya misalnya di fakultas TI bagaimana prosedur untuk misalnya untuk pengajuan dari mata kuliah atau terkait dengan pembayaran kuliah itu ada prosedurnya ada prosedurnya ada prosesnya tahapan prosesnya itu dibakukan ataupun distandarkan dan disepakati itu penting karena apa ketika kita udah tahu proses bisnisnya seperti apa maka kita akan mengetahui ini alirannya dari setiap proses bisnis ini informasinya apa saja dan bagaimana cara mengontrolnya atau menerapkan kontrolnya itu kita bisa bisa terapkan sesuai dengan proses bisnisnya tapi kalau proses bisnisnya aja gak ada dasarnya aja gak ada terus kita mau nerapin pengendalian kontrol keamanan itu gak mungkin karena apa karena kita harus melakukan identifikasi resiko tadi dan resiko itu biasanya dinilainya berdasarkan proses atau berdasarkan aset tapi pada umumnya banyak yang menggunakannya adalah berdasarkan proses bisnis jadi disini dasar kuatnya organisasi nerapin sistem manajemen kaum informasi atau sistem manajemen apapun itu adalah dari proses bisnisnya kemudian menerapkan proses manajemen resiko manajemen resiko manajemen resiko ini kalau di kita ya di luar atau di luar dari akademisi gitu ya ataupun di luar dari kegiatan perkuliahan gitu ya di organisasi-organisasi sektor pemerintahan ataupun swasta manajemen resiko ini dulunya atau boleh dibilang banyak yang gak aware gitu kan mereka ngerjain ya ngerjain aja tanpa melihat ini ada aspek resiko atau ancaman-ancaman apa saja mereka gak ngeliat gitu kan nah baru di tahun-tahun ini ya di 2015 ke atas nih sampai dengan saat ini gitu ya banyak sekali organisasi yang mulai ya mempertimbangkan setiap kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini dilakukan pengkajian resikonya contoh sifilnya kayak gimana contohnya adalah misalnya kayak case mahasiswa ngikutin dari mata kuliah MFL ada ancaman gak ada ancamannya apa ancamannya yang pertama kalau misalnya disini dosennya gak hadir kita gak dapat informasinya kemudian yang kedua misalnya silabusnya gak ada atau materi kurikulumnya seperti apa gak diinformasikan nah itu juga bisa jadi masalah buat kita ya kan kemudian yang ketiga misalnya kita lihat lagi dari aspek prosesnya yaitu pelaksanaan kegiatannya misalnya secara online dilakukan secara daring misalnya atau online ancamannya apa ancamannya kita gak punya kuota ya kan terus kemudian juga misalnya ancamannya adalah laptopnya masih berbagi sama adek kebetulan adek juga yang lainnya mereka daring dan semua butuh perangkap dan kebetulan kita punya perangkapnya di rumah cuma ada dua ada handphone cuma kalau handphone kebetulan layarnya terlalu kecil sehingga kurang baik dan ada resiko berkaitan dengan mata kita yang udah minus tambah lagi minus nah disitu sebenarnya kita udah harus mengidentifikasi ini ada resiko apa bisa mengancam dari kita gak dapat nilai yang bagus atau kita gak lulus itu kan harus kita identifikasi nah itu juga penting jadi disini berbicara terkait dengan manajemen resiko itu gak berbicara harus masuk ke dunia kerja dulu tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan ancaman-ancaman dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan contoh lain misalnya misalnya kalau kita kuliahnya on site atau tidak daring lagi harus ke kampus ke kampus kita naik apa oh bawa motor kebetulan keluarga kita mampu menyediakan kita motor untuk kuliah berangkat ke kuliah ketika kita berangkat ke kuliah dari rumah ke kuliah itu ada resiko dengan menggunakan motor itu harus kita kaji dan kalau bisa resiko-resiko itu kita reduce jangan sampai resiko itu tinggi kenapa kalau tinggi itu bisa mengancam diri kita mengancam diri kita apa tidak sampai ke kampus tepat waktu dan gak bisa lulus ini ya jadi terkait dengan manajemen resiko ini juga akan menjadi dasar dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi berikutnya adalah kenapa kita harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi nah disini biasanya adalah sistem manajemen keamanan informasi ini sebagai tools sebagai alat alat apa alat untuk mengatur atau mengendalikan dari sistem pengamanan informasi agar dapat melindungi informasinya tersebut dari resiko-resiko yang tidak tertanggungan atau resiko-resiko yang tidak diterima oleh organisasi salah satunya misalnya tadi kayak kebocoran informasi sampai ke publish dan lain sebagainya nah itulah resiko-resiko yang tidak tertanggungkan kalau sampai reputasinya jelek ke organisasi ini bisa mengancam bisnisnya bisa jadi gulung tikar kayak kemarin aja kejadian covid itu sebenarnya ya itu sangat sangat mempengaruhi jadi kelihatan bahwa sebenarnya Indonesia itu di tahun 2020 belum siap dengan kondisi dimana kalau sampai kondisi di luar normal seperti kondisi covid kemarin itu dibuktikan dengan apa beberapa organisasi banyak yang collab apalagi dengan organisasi yang levelnya dia medium medium ke bawah jadi banyak sekali yang baru berkembang ya mereka ini lagi yang bangkrut dan lain sebagainya apalagi kalau dia gak bisa menerapkan terkait dengan perubahan bisnis yang secara cepat gitu ya jadi kalau dia tahu ini oh ada peluang apa dia tidak bisa membaca peluang itu tahun 2020 dan 2021 itu cukup berat buat organisasi-organisasi gitu dan mungkin juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan jadi keterlambatan di dalam proses pendidikan dan lain sebagainya itu jadi barometer kita ya bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya belum siap dengan kondisi hal tersebut dan dari case kemarin itu harusnya kita sudah lebih mempersiapkan diri lagi dengan kondisi-kondisi di luar normal yang kita gak tahu kapan terjadinya tapi memang itu harus disiapkan dan itu hal yang sangat apa ya di dunia kerja itu atau di organisasi-organisasi di luar sana itu masih minim minim pemahamannya atau kesadarannya berkaitan dengan hal tersebut dan terkait dengan masalah keamanan informasi ini pasti akan ada sangkut salt-nya nah itu terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi oke dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk keamanan informasi dan sistem manajemen keamanan informasi sebelum saya masuk untuk standar ISO 2021-nya untuk yang masalah ini Kak tentang confidentiality kan menjamin kerahsiaan tapi kok kenapa banyak organisasi yang begitu gedenya bisa melakukan hal tersebut gitu Kak apakah dia memilih anggota yang salah atau gimana dan itu itu sih Kak oke ada lagi oh itu aja oke saya tanya sama kamu Widodo kamu pernah ngisi questionnaire gak pernah nah kamu pernah perhatikan gak apa saja informasi atau data pribadi yang diminta di questionnaire itu banyak sih kayak data pribadi gitu sih kayak email nama mungkin umur atau pekerjaan terus apalagi hampir semua informasi yang bisa bantu orang lain bisa membuat rekening di bank atas nama kita atau bahkan bikin pinjaman online atas nama kita biasanya sampai segitunya sih ya betul jadi kalau misalnya dapet questionnaire atau mengikuti sesuatu tuh lihat dulu ya jangan asal ngisi jadi data pribadi ini definisinya adalah beberapa atribut yang bisa mengacu kepada satu orang itu disebut sebagai data pribadi contoh misalnya data pribadi itu apa kalau nama misalnya nama Ira Kurniawati banyak yang namanya Ira Kurniawati tapi kalau misalnya ditambahkan dengan atribut tanggal lahirnya tanggal 29 nomor teleponnya sekian itu udah mengacu kepada satu orang nah sehingga disitu yang harus kita amankan nah disini kalau bicara terkait dengan tadi sebenarnya ini masalahnya kesih dimana sih apakah mereka gak gak bisa memastikan terkait dengan hal tersebut mereka bisa mastiin itu organisasi bisa tapi kembali lagi orang pelakunya sendiri paham atau tidak kadang-kadang pelakunya sendiri itu adalah misalnya pegawai atau kalau misalnya tadi contohnya ya kayak ngisi formulir siapa yang ngisi kita sendiri kan artinya siapa kita yang membocorkan informasinya itu sendiri gitu ya jadi keaman informasi ini gitu kan ya bicaranya berkaitan dengan pribadi orangnya ataupun pegawai yang ada di organisasi kalau mereka aware pastinya mereka gak ngelakuin itu mereka gak akan menginformasikan hal tersebut kalaupun mereka menginformasikan mereka akan melakukan validasi dulu ini bener gak ini siapa sih kebutuhannya apa akan banyak pertanyaan sekali yang harus ditanyakan kepada orang yang memintanya dan kebanyakan kita gak aware sampai gitu udah ngeliat kayak misalnya maaf aja gitu ya kayak saya sendiri gitu ya kayak misalnya saya masuk mal kemudian ada suruh scan barcode dapet diskon loh 20% kalau misalnya mengisi input ini dan kasih KTP sekarang siapa yang salah gitu kan kalau sampai datanya bocor itu bukan salahnya dari misalnya contoh pembuat aplikasi atau pihak perusahaan tidak karena apa kitanya sendiri yang dengan dengan lapang dada ngasih informasi tersebut karena apa karena kepengen dapet diskon 20% makanya harus hati-hati kita itu kayak teman-teman disini atau peserta yang disini atau mahasiswa yang ada disini cobalah mulai dari kita sendiri kalau mau nerapin masalah keaman informasi terus kemudian kalau masalah di instansi pemerintahan case-nya sama jadi kebanyakan rata-rata kalau kemarin saya pernah ngelakuin yang namanya awareness terkait dengan sistem manajemen keaman informasi dengan menggunakan tekniknya agak sedikit berbeda jadi awareness-nya itu biasanya kan hanya memberikan misalnya informasi pemaparan seperti itu nah kali ini enggak jadi kita waktu kemarin itu sempat diminta untuk membuat sebuah thread jadi kita emang diberikan akses ke sistem tersebut dan kemudian kita nge-blasting email ke seluruh pegawai yang ada di organisasi tersebut kita pengen tahu seberapa banyak sih orang pegawai kita yang aware terhadap misalnya sekarang kan lagi banyak case-case masalah pising dan lain sebagainya kita coba itu dan akhirnya apa kelihatan banget bahwa pegawai di satu organisasi yang paham atau dia aware terkait dengan keaman informasi itu cuma segelintir atau boleh dibilang kalau pakai barometer 100% nggak lebih dari 40 yang aware yang selebihnya mereka nggak aware dan sayangnya sayangnya nih bahkan yang nggak aware itu adalah di levelnya top management kebayang dong ya kan nah ini yang jadi isu makanya kenapa harus nerapin sistem manajemen kaum informasi karena dengan nerapin sistem manajemen kaum informasi harapannya adalah kita bisa melakukan pengandalan-pengandalan kontrol-kontrol tadi agar apa informasi yang sifatnya rahasia yang dimiliki oleh satu organisasi ini tidak berpindah tangan ke tempat orang yang tidak terotorisasi atau tidak berhak atas terkait dengan informasi tersebut gitu ya jadi kalau mau ditanya ini bukan masalah bicara teknologi aja gitu organisasi itu ya mereka itu nerapin teknologi terkait dengan kaum informasinya sudah cukup baik cuma masalahnya apa mereka kadang-kadang dengan teknologinya yang sudah diterapkan mereka nggak lakuin monitoring pengukuran analisa evaluasi dan nggak mengedefinisikan kira-kira improvement-nya next tahun depan apa itu yang jadi masalah karena apa teknologi besok juga udah berubah lagi gitu kan ya nah ini yang jadi hal-hal yang apa namanya mempengaruhi ya terjadinya insiden kaum informasi dan yang namanya insiden kaum informasi itu yang paling besar ya berdasarkan survei dari satu artikel yang saya dapat di BSSN itu adalah dari sisi internal bukan dari eksternal jarang dari eksternal kayak misalnya contoh case-nya kalau kita buka dikit aja case yang kemarin ada pencemaran nama baik dari satu orang terhadap satu company satu provider dia merasa bahwa data informasinya disebarkan tapi ternyata apa secara pengelolaan teknologi udah bagus ternyata yang membocorkan ya ketiganya kemudian ada lagi case yang lain adalah data pegawainya atau data customer-nya dijual keluar ternyata setelah ditelidiki apa itu ada pegawai yang sakit hati dikeluarkan atau dipecat akhirnya dia bekerja sama dengan pegawai lainnya yang masih bekerja di sana akhirnya bocor informasinya hal seperti itu bukan dari luar tapi triggernya dari dalam kalau dari luar masalah hacker dan lain sebagainya itu biasanya yang main kayak begituan yang dia mencoba hack dan lainnya itu biasanya kalau di Indonesia kalau misalnya orang Indonesia sendiri itu dalam kategori mereka kondisinya adalah orang yang sedang kalau kita lagi kondisinya lagi labil mereka belum tahu posisinya sebenarnya apa pengetahuannya dia kompetensinya yang dia miliki itu bisa dijadikan uang tapi dengan tidak cara yang seperti itu kalau itu kan bisa ada aspek pidana dan lain sebagainya tapi sebenarnya kalau dia punya skill seperti itu mereka bisa kok sekarang banyak pekerjaan pekerjaan yang menggunakan kemampuan mereka sebagai hacker itu untuk membantu organisasi itu banyak banget jadi kalau saya bilang kalau misalnya orang yang ngelakuin hacker itu adalah orang yang masih mereka itu bingung atau mereka masih labil misalnya kayak contoh anak SMA SMK SMK itu banyak kan dan itu saya akuin mereka itu lebih pinter untuk masalah yang hacker mereka lebih pinter dan mereka melakukan secara otodidak dan kalau udah otodidak itu udah repot udah repotnya dalam arti apa secara kemampuan barometernya bukan lagi dari kurikulum yang ada tapi barometernya dia adalah dari seberapa mereka menyerap dari pengetahuannya apalagi yang mereka serap pengetahuannya bukan dari Indonesia aja atau dari lingkungan nasional tapi internasional juga itu yang jadi masalah dan orang-orang yang seperti itu yang kebanyakan akhirnya kita rangkul kita rangkul dalam arti konteksnya kita lempengin lagi kamu jangan main kayak begitu kalau kamu mencari uang caranya kita kasih tahu tapi dengan tidak caranya yang salah jadi yang nge-hacker-hacker itu adalah biasanya dalam kondisi itu kalau dari luar memang mereka ada tuntutan atau mereka memang dalam tanda kutip dua di atas ada kepentingan secara finansial ada faktor ekonomi di sana tapi kalau di Indonesia kebanyakan rata-rata mereka mau coba-coba dan baru belajar nah itu terkait dengan pertanyaan tadi tadi sama siapa Widodo ya oke gimana ada lagi pertanyaan dari saya boleh gak Kak boleh saya ada empat pertanyaan bahagia kan Kak bahagia banget selama bisa jawab saya jawab jadi pertanyaan yang pertama tadi kan bicara tentang CIA ya kan konfidensiality integrity sama akurasi nah itu biasanya didokumentasikan dalam bentuk seperti apa ya kalau di institusi nah terus yang kedua tadi Kak Iram berkali-kali mengangkat isu tentang orang dalam memang orang dalam itu bilang ferok untuk masalah keamanan kan isunya sebagian besar tadi tentang awareness nah gimana tuh biasanya strategian digunakan untuk mengatasi hal ini yang ketiga terus gimana sih caranya dari tadi menyebutkan tentang informasi itu harus dijaga apalagi informasi yang rahasia nah pertanyaannya gimana caranya kita bisa mengklasifikasikan kalau tadi Kak Iram menyebutnya kalau apakah informasi ini perlu dijaga panggara kan kita melihat dari resiko yang bisa dimunculkan kalau suatu informasi itu rahasia itu tidak klasifikasinya kita lakukan dengan cara apa tuh sudah ada lagi yang keempat yang keempat adalah jadi sebenarnya sistem manajemen keamanan informasi itu bicara tentang polisi dong bukan bicara tentang teknologi benar apa salah pertanyaan konfirmasi yang terakhir bicara tentang teknologi ya eh apa tadi polisi polisi bukan 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 bicara tentang teknologi oke oke ada lagi sudah nanti ditambahin kalau mau oke yang pertama adalah terkait dengan CIA gimana sih organisasi mendefinisikan dari confidentiality integrity dan availability oke bicara terkait dengan CIA ini biasanya mereka ini mengkajinya dengan resiko resiko berdampak terkait dengan kerasiaan kemudian terkait dengan integrity dan terkait dengan availability jadi dimana kalau ditanya tool sih kayak gimana sih kalau untuk mendefinisikan CIA di organisasi-organisasi di luar sana biasanya mereka menggunakan yang namanya satu lembar kerja namanya risk register nah risk register ini mereka akan mengidentifikasi dari setiap proses-prosesnya ada ancaman apa dan kemudian mereka juga akan mendefinisikan terkait dengan dampaknya dari ancaman-ancaman tersebut ini apakah berkaitan dengan confidentiality integrity dan availability itu kalau bicara terkait dengan proses nah kemudian tadi saya sempat sebut bahwa kalau ngeidentifikasi risk base-nya itu bisa jadi proses bisnis dan yang satu lagi adalah aset nah gimana kalau caranya ngeidentifikasi CIA ini berkaitan dengan masalah aset nah biasanya dari setiap organisasi mereka akan membuat kelompok-kelompok terlebih dahulu karena bayangkan organisasi itu pasti meriliki aset yang cukup banyak dan definisi aset di dalam lingkup keamanan informasi itu ada 6 yang pertama adalah informasinya itu sendiri yang kedua adalah perangkat keras perangkat lunak kemudian ada terkait dengan intangible kemudian terkait dengan people dan yang terakhir adalah service 6 itu yang harus didentifikasi oleh mereka dan kalau dari 6 aset tadi yang sudah disebutkan mereka harus definisi satu-satu dan kalau dalam satu organisasi itu bisa ribuan nah sehingga disini mereka harus mengelompokkan misalnya terkait dengan aset informasi ini aset informasinya berkaitan dengan kelompok apa apakah terkait dengan informasi core businessnya mereka atau supportnya dan lain sebagainya tergantung dari organisasinya mau mengelompokannya seperti apa kemudian berikutnya adalah terkait dengan masalah perangkat misalnya perangkatnya kita perangkat keras nah perangkat keras ini juga sama perangkat keras ini diidentifikasi apakah ini berkaitan dengan server kah apa ini kelompok terkait dengan perangkat network dan lain sebagainya nah dari kita mengelompokkan tadi barulah kita mengidentifikasi tingkat dari kritikalitasnya satu aset tersebut jadi masing-masing aset itu atau pengopokan aset-aset tersebut itu harus diidentifikasi terkait dengan confidentiality-nya integrity dan availability-nya dan biasanya setiap organisasi harus membuat standarnya terlebih dahulu atau aturannya levelnya untuk critical sorry levelnya untuk confidentiality integrity dan availability ini itu apa aja barometernya misalnya untuk confidentiality-nya dia kategorinya adalah rahasia terbatas atau public kalau terkait dengan misalnya integrity-nya nah kategorinya disini kalkurasinya levelnya berapa nah nanti kita bisa oh ini high, medium, low nah dan lain sebagainya itu dibuat dulu nah nanti dari situ baru kita nilai satu aset ini nilai CIA-nya seperti apa nah nanti itu berdasarkan dari formula-formula yang sudah ditetapkan oleh organisasi nah jadi mekanismenya ada dua untuk mengidentifikasi terkait dengan CIA ini di dalam satu organisasi tapi pada intinya mereka dinilai berdasarkan resiko tadi atau ancaman-ancaman yang ada oke oke kalau dilihat dari sini berarti pekerjaan ini memang harus dilakukan sama ekspertnya dong ya gak harus paling gak orang-orang yang terlibat dalam bisnis prosesnya secara langsung ya kalau itu udah pasti kalau itu udah pasti tapi gak harus ekspert ya definisi ekspert itu kadang-kadang ngeblunder ya iya betul sih ngeblundernya dalam arti gini kalau di dalam real dunia nyata pekerjaan gitu kan dalam organisasi emang gak bisa pegawai ngerjain itu bisa lama guidance-nya ada nah ketika mau nyusun guidance-nya mungkin kita butuh penanda alih ekspert dan itu tugas jadi PR-nya teman-teman ada-ada sekalian ya maksudnya dalam arti gini keluaran maaf nih ya keluaran anak S1 itu bukan sebagai entry data atau dia sebagai orang input data dan sering kebanyakan anak S1 itu adalah sebagai entry data padahal privilege-nya dia pengetahuannya dia knowledge-nya dia itu bukan untuk entry data dia udah levelnya adalah melakukan analisa gitu loh nah itu ya perbedaan kenapa sekarang ada anak SMK kadang-kadang anak SMK itu gitu kan ya mereka itu jago teknisnya dan kita gak usah lah berkecimpung di dunia sana gitu loh narik-narik kabel dan lain sebagainya itu bagian mereka kita itu adalah sebagai seorang perencana jangan sebagai seorang teknisi kayak gitu level kita beda maaf nih ya saya bukan bukan apa ya bukan bukan bicara terkait dengan oh Kaira ini mengecilkan hati saya ya oh enggak ini dunia realistis kok dulu saya juga sama kok waktu keluar S1 saya bingung saya mau ngapain udah lulus gitu kan ya dengan kategori sebagai mahasiswa tercepat gitu kan ya saya nyelesaikan tiga setengah tahun gitu kan pas keluar saya bingung saya mau ngapain kan dan kemudian ya ngelamar-ngelamar kerjaan gitu kan ya kok dapetnya ya itu nge-entry data dan lain sebagainya gitu nah ternyata apa ternyata selama ini saya salah seharusnya pada saya saat kuliah S1 saya saya gak hanya bekali saya saya tidak apa ya saya tidak harusnya hanya membekali diri saya dengan kemampuan secara teori tapi soft skill saya juga harus saya gali dan saya juga harus tahu dunia kerja itu butuh apa dan itu yang harus kita ketahui oh dunia sekarang butuhnya ini dan kita taruh privilege kita mau dimana apakah kita mau jadi seorang engineer engineernya misalnya engineer network database security ya kan nah di level-level mana nih untuk yang security network dan lain sebagainya gitu loh ya nah kita harus tahu itu oh arahnya kita kita mau levelnya ini oke jangan main yang teknis-teknis teknis-teknis udah lah gitu loh itu bagiannya areanya kita ada anak D3 ada anak SMK mereka ini jangan sampai kebalik anak S1 kemudian ngerjain yang teknis kemudian anak D3 jadi analis enggak jangan gitu gitu ya itu ya itu yang sering saya lihat gitu ya di dunia luar sana gitu kan dan saya selalu bilang kamu kalau misalnya mau berhasil di dunia ini jangan cuma ya gini ijasa nilai yang ada di ijasa itu juga penting sebagai apa pintu masuk untuk masuk ke dalam dunia kerja tetapi selain dengan ijasa dan nilai yang bagus soft skill kita juga harus mendukung karena apa kalau soft skill kita enggak ada ya pencuma dengan nilai tinggi juga kamu enggak bisa apa kamu jual nah itu ya itu yang harus harus dipastikan jadi jangan sampai jangan jangan apa ya jangan hilangkan kesempatan kesempatan jadi seorang mahasiswa itu cukup bagus ya untuk menggali informasi dan sekarang sudah banyak sekali apa ya lembaga-lembaga kayak learning ya internasional yang membuka kelas-kelas untuk mendapatkan sertifikat internasional dan lain sebagainya dan itulah yang perlu kita ambil tapi yang pasti tanya sama diri sendiri kamu mau jadi apa itu yang harus harus kita kita ini dulu kalau misalnya udah tahu kita mau apa nah kita jalan di tracknya itu jadi nanti pas keluar ya kita benar-benar jadi mahasiswa yang siap siap untuk bertarung ya enggak apa-apalah kita kan saingannya sama swasta udah tahu lah siapa sih swasta yang paling bonafit di sini gitu kan tapi kalau kita soft skill-nya bagus kita bisa menjelaskan dengan baik enggak ada salahnya gitu ya kita bisa kok bersaing dengan mereka gitu ya itu terkait dengan masalah tadi ya ini sedikit keluar dari pertanyaannya oke kemudian berikutnya terkait dengan awareness awareness jadi pertanyaannya apa ya awareness kenapa tadi kak Ira tanggung kak tadi kan lagi nyebutin tentang jangan jadi teknis mendingan jadi analis coba ditelaskan bedanya apa kenapa kalau jadi teknis misalnya contoh kayak gini teknis input data entry data kamu punya data apa kamu suruh upload ke sistem itu teknis kemudian kalau misalnya di network engineer oke lah misalnya kita narik-narik kabel dan lain sebagainya itu bukan aranya kita biarkan orang lain bekerja kita bagian yang lain masih ada pekerjaan-pekerjaan untuk pemantauan dari network dan lain sebagainya dan itu butuh skill yang cukup lumayan besar dan pengetahuan yang baik terkait dengan network atau jaringan gitu ya terus kemudian juga kalau misalnya kalau bicara terkait dengan analis gimana sekarang gini kalau misalnya analis kita sebagai perancang kalau kita lagi ngembangkan sistem kita nggak boleh lah kita jadi codingnya kita cukup tahu oke codingannya seperti apa karena jangan sampai kita jadi orang analis juga nggak tahu teknis lapangannya seperti apa pengerjaannya secara otomatis kebutuhannya apa kita yang mengkaji secara keamanannya apa di sistem tersebut butuh apa sistem ini akan didesain seperti apa dan lain sebagainya terus kemudian kita berikan kepada tim programmer atau tim teknis kalau di pengembangan kamu kerjakan next way kita kebagian untuk melihat oke ada gap nggak dan lain sebagainya itu tugas kita sistem analis di area kita itu disana bukan area kita yang bagian nge-nge-nge orang D3 orang SMK udah jago main programmer kita main di atasnya lagi terus kalau misalnya kalau di tempatnya saya misalnya di level misalnya orang main strategic system management kalau misalnya di bawah itu ada apa sih misalnya ada konsultan junior konsultan junior itu ngapain sih konsultan junior itu biasanya adalah mereka ngebantu dari konsultan seniornya minimal mereka tahu paham terkait dengan best practice yang dimiliki gitu kan ya tetapi kerjaannya mereka itu adalah mereka nggak bisa komunikasi sama user kemudian dia menginisiasi terkait dengan misalnya satu kegiatan misalnya atau satu analisa yang sedang dikerjakan oleh seniornya itu nggak bisa mereka cuma bantu untuk mendokumentasikan saja gitu kan levelnya kita mana oh tracknya kita maunya menjadi seorang analis oke analis kalau di strategic management kita bisa membuat perencanaan-perencanaan terkait dengan sistem managementnya terkait dengan jaringannya terkait dengan keamanannya dan lain sebagainya itu orang analis itu kerjaan kita gitu ya jadi mainnya itu nggak pakai kekuatan tapi pakenya adalah pakai brand kita atau otak kita itu yang kita jual makanya kalau ditanya saya itu kerjanya apa jual jual apa jual pemikiran saya jual kenulit saya jual pengetahuan saya apakah saya pakai tenaga atau otot nggak saya nggak pakai tenaga atau otot tapi nanti untuk tenaga dan otot saya serahkan kepada orang yang lebih ekspert lagi ya tadi itu tentang teknis tapi saya harus kuat perencanaan saya itu tugas saya jadi teman-teman di sini ya di desainnya seperti itu jangan di desainnya nanti keluar saya jadi orang entry ini jangan kita harus punya cita-cita itu tinggi gitu kan dunia ini nggak berbatasnya bahkan sekarang adalah banyak sekali orang Indonesia yang kerjanya dari luar tapi secara darin jadi kerjaan-kerjaan-kerjaan yang di luar banyak kayak seperti itu gitu ya oke gimana Andres bisa jelas sudah terima kasih mudah-mudahan pada terpicu tuh oke berikutnya adalah terkait dengan awareness tadi apa ya orang dalam kan masalah tuh ya orang dalam ya gimana caranya ngatasinnya tuh orang dalam ini adalah sesuatu hal yang kiss yang sifatnya klasik klasik dan sekarang masih tetap ada kenapa masih tetap ada karena walaupun saya beri contoh aja ya satu organisasi mereka menerapkan sistem manajemen udah 6 tahun sekalipun 6 tahun 6 tahun sekalipun mereka terkait dengan awareness ini terkadang masih menjadi satu ngomong yang luar biasa di dalam penerapan sistem manajemen kaman informasi di organisasi dia kenapa karena biasanya disini ya kita tahu di dalam satu organisasi ini proses prosesnya itu ya akan mungkin saja akan ada proses keluar masuk pegawai baru dan lain sebagainya nah biasanya pegawai baru dan lain sebagainya ini atau misalnya tiap ketiga sekalipun gitu kan ya nah mereka ini gak diberikan diberikan pengendalian atau kontrol bisa jadi dalam proses perekrutannya dan lain sebagainya gitu kan ya nah disini yang terkadang memicu ya adanya kebocoran informasi tersebut contohnya seperti apa kesnya misalnya dalam tahapan pengrekrutan kita gak ngelihat gitu kan ya atau tidak melakukan background screening dari pegawainya gitu kan ya maka apa yang terjadi yang terjadi adalah gitu ya si orang tersebut kita rekrut gitu kan ya pas dia sudah diterima sebagai pegawai baru kita tahu ternyata mereka itu keluar gitu kan ya dari perusahaan sebelumnya karena ada case tertentu dan lain sebagainya tapi mereka udah direkrut memang kita nah kemungkinan ya potensi dari pegawai tersebut pegawai internal kita yang sudah kita rekrut membocorkan informasi ini cukup besar dan itu bisa jadi ancaman makanya disini terkait dengan awareness ini adalah sesuatu hal yang sampai sekarang ya terus dilakukan makanya awareness ini harus dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun sekali harus dilakukan boleh gak tahun ini dilakukan tahun depan gak dilakukan boleh gak apa-apa tapi kamu tahu kan kalau ada satu period yang dimana tidak melakukan kegiatan tersebut akan ada ancaman apa kayak gitu gitu ya jadi kenapa disini awareness ini ini penting banget sebenarnya kayak teman-teman yang ada disini atau peserta yang ada disini gitu ya terkait dengan keamanan informasi ini harus ya harus di harus juga perlu dipupuk misalnya contoh yang sering-sering sharing-sharing email account account email maksud saya terus sharing-sharing account misalnya akses dan lain sebagainya nah itu jangan tuh jangan sekali-kali karena apa yang namanya rekaman digital itu menyakitkan kenapa kalau udah sampai terekam gak akan bisa dihapus gitu ya yang bisa ngapus ya apa ya tergantung orangnya dan tapi biasanya rekaman-rekaman log-log digital itu itu gak akan terhapus dan kalau gak terhapus artinya apa ya udah pasti reputasi kita udah pasti jadi masalah gitu kan dipertaruhkan disana jangan lah gitu kan seperti itu hijak digital itu emang menyakitkan dan itu emang benar adanya gitu ya nah makanya kenapa ini penting awareness dilakukan secara periodik di lingkungan organisasi karena apa menghindari ya atau meminimalisir dari pegawai tersebut ya mungkin melakukan tindakan-tindakan di luar tadi oke gimana jawab terima kasih oke kemudian berikutnya adalah gimana kita bisa mengklasifikasikan mengklasifikasikan informasi ya jelas kalau mengklasifikasikan informasi itu udah jadi tanggung jawabnya pemilik data makanya kenapa kalau misalnya kita sebagai pengelola maka jangan sekali-sekali kita ya mengidentifikasi misalnya kita ngelola data pegawai atau data mahasiswa kemudian kita definisikan data mahasiswa itu klasifikasi informasinya adalah publik gak berhak gak boleh itu gak boleh dilakukan oleh kita sebagai pengelola kita hanya mengelola tugasnya tidak bertanggung jawab ya untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasinya tersebut karena apa informasi tersebut miliknya orang bukan miliknya kita kita hanya ngelola aja ya jadi harus tahu nih apa namanya tugas dan tanggung jawabnya kalau kita hanya sebatas pengelola yaudah kita harus ada di rule itu jangan neko-neko gak usah nyebrang-nyebrang banyak kok kerjaan kita yang lain kemudian dengan cara apa kita mengklasifikasikannya nah pertama adalah biasanya kita bikin dulu aturannya atau undang-undangnya atau kebijakannya atau pedomannya terkait dengan klasifikasi informasi organisasi mau menetapkannya seperti apa jangan bikin aturan sendiri satu unit kerja misalnya universitas ada beberapa fakultas mereka bikin aturan pengklasifikasi informasinya sendiri-sendiri gak gitu ceritanya jadi klasifikasi informasi ini harus digunakan keseluruhan gak ada perbedaan penilaian gak ada perbedaan aturan gak ada perbedaan formula atau rumusan berkaitan dengan klasifikasi informasi ini gitu jadi dibuat dulu aturannya dibuat aturan mainnya terkait dengan klasifikasi informasi ini bahkan juga dibuat aturannya bagaimana proses dari penghancurannya kemudian proses pengirimannya dan lain sebagainya itu dibuat aturannya dulu baru kita melakukan yang namanya klasifikasi informasi ini gitu ya kemudian gimana ada yang mau ditanggapi itu sangat jelas mudah-mudahan yang lain jelas oke kemudian berikutnya adalah terkait dengan SMKI bicara tentang polisi bukan teknologi oke disini yang perlu dilulusin adalah pertama judulnya aja sistem manajemen keaman informasi kalau kita ngomongin manajemen ini bicara pengelolaan that's it itu poin yang harus dipegang oke nah ketika kita bicara terkait dengan pengelolaan pengelolaan disini bukan aspeknya hanya terkait dengan masalah misalnya people saja tapi juga bisa melakukan pengendalian ataupun kontrol di area teknologi nah komposisinya sendiri di dalam sistem manajemen kaum informasi ada gak sih yang berkaitan dengan teknologi ada nanti dikontrol kita akan lihat oke jadi disini memang komposisi terkait dengan penerapan teknologi itu kalau dilihat itu cuma 10% gak banyak atau cuma 30% gak banyak nah yang selebihnya apa hampir 60% itu ngomongin masalah proses atau ngomongin pengelolaan makanya dibilangnya sistem manajemen kaum informasi nah kalau ngomong-ngomong yang teknis-teknis ini nanti areanya dimana ada sendiri mainannya jadi terkait dengan kaum informasi ini ada yang kalau saya melihatnya itu ada 3 area yang pertama adalah area pengelolaan area teknis kalau teknis nanti ini bicara terkait dengan penetration testing vulnerability assessment terkait dengan penerapan teknologi kaum informasinya terkait dengan monitoringnya dan lain sebagainya nah monitoringnya tapi lebih teknis ya nah kemudian juga terkait dengan audit audit ini adalah untuk melihat compliance kita terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi dengan implementasinya jadi ada 3 area ini dan ini kalau di Indonesia sendiri kalau bicara terkait dengan kaum informasi expertnya lah ya itu bisa dihitung pakai jari jarang orang yang bermain bicara terkait dengan kaum informasi apalagi perempuan jarang pakai banget hampir rata-rata adalah laki-laki jadi kalau saya temannya laki-laki iya begitulah kurang lebih jadi rata-rata mungkin di lingkungan saya atau di cycle-nya saya kalau bicara terkait dengan kaum informasi ini gak banyak bisa dihitung pakai jari dan pasti saya ketemunya dia lagi dia lagi dan dia lagi kalau untuk yang perempuan kalau yang laki-laki juga sama dia lagi dia lagi dia lagi dan dia lagi karena lingkungannya cuma segitu doang dan orangnya gak banyak kalau ngomong yang bermain di masalah keaman informasi ini jadi disini bicaranya bukan masalah polisi juga dia akan mengatur masalah teknologinya juga tapi porsinya kecil tidak seperti kalau kita ngomongin masalah polisi atau pengelolaan kalau itu akan jauh lebih besar oke ada lagi pertanyaan dari saya sih mudah-mudahan Widok kamu terinspirasi gak dok menemani Kaira nih terima kasih Kaira oke kita lanjut ya next untuk fokusnya apa sih kalau bicara terkait dengan informasi nah ini yang saya bilang jadi kalau kita gak bicara ngomongin masalah teknologi juga tapi kalau ngomongin masalah pengelolaan ini mencakup seluruh aspek yang pertama terkait dengan bagaimana sih informasi ini yang ada berjalan di aplikasi atau software kemudian personil area dan lingkungan pihak ketiga dan jaringan IT ini semuanya harus kita kendalikan kenapa kita harus kendalikan karena disini informasi itu di area-area tersebut bisa dibuat disimpan diproses disebarkan digunakan dan dimusnahkan dan kemudian ancamannya apa ancamannya adalah informasi itu pada setiap area bisa dirusak bisa diubah bisa dihilangkan dan bisa dicuri sehingga kita harus melakukan pengendalian untuk masing-masing areanya dan untuk masing-masing area ini setiap organisasi memiliki kebebasan di dalam proses pengendaliannya asalkan mereka harus mengikuti parameter-parameter kontrol yang ditetapkan oleh kalau misalnya kita mengikut best practice-nya ISO 27001 berarti kita harus mengikuti kontrol-kontrol yang ada di standar ISO 27001 gitu ya disini jadi kita tahu bahwa yang namanya informasi itu bisa dibuat disimpan dan dia punya resiko-resikonya dan setiap resiko-resiko setiap organisasi akan berbeda-beda walaupun di area yang sama karena apa organisasi terkadang dalam realnya mereka memiliki kemampuan penerapan yang berbeda-beda semua kan tergantung dari budgetnya tergantung dari SDMnya dan lain sebagainya nah sekarang kita akan masuk ke dalam standar ISO 27001 kurang lebih standarnya kayak gimana sih standarnya itu seperti ini oke ini adalah standar ISO 27001 ini versi bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN jadi udah SNI padahal sih sebenarnya ini copy paste copy paste dari yang keluar dari ISO kemudian di coverin tapi dibilangnya ini SNI karena ada di Indonesia nah ini ada SNI ISO 27001 dan ini merupakan standar ISO 27001 second edition artinya sebelumnya sudah ada dan ini adalah edisi kedua dan edisi keduanya disini dikeluarkan di tahun 2013 sebelumnya ada standar ISO 27001 versi tahun 2005 jadi kalau ditanya ke orang lain kamu pernah diajarin atau kamu pernah tahu gak sih standar ISO 27001 ya saya tahu sekarang tahun ini atau saat ini yang berlaku masih standarnya ISO 27001 versi tahun 2013 jangan sampai ditanya sama orang versinya tahun berapa versi tahun 2005 gak ya sekarang itu udah yang second edition artinya udah versi yang terbaru atau versi tahun 2013 dan saat ini untuk standar SNI ini sedang dalam proses untuk direview kembali jadi masa berlakunya dari standar ini sebenarnya menurut ini ya menurut prosedur atau aturan yang ada di organisasi ISO-nya sendiri itu ada 5 tahun dan ini sudah berjalan hampir 8 tahun dan ini masanya untuk dilakukan review dan yang melakukan review siapa kita-kita kita-kita ini siapa sih volunteer-volunteernya expert-expert SMKI-nya yang akan melakukan diskusi berkaitan dengan perubahan-perubahan kausul-kausul yang ada di standar ISO 27001 bisa melalui apa ada kok buka aja website ISO-nya dan di sana juga akan ada informasi bagaimana kita menyampaikan terkait dengan isu-isu standar ISO 27001 yang saat ini beredar tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri biasanya kita bisa menginformasikannya ke badan standar standarisasi nasional karena mereka merupakan wadah yang ditunjuk oleh organisasi dan dia juga memiliki privilege secara internasional di dalam proses atau menjadi bagian proses untuk melakukan penyesuaian terhadap standar ISO itu sendiri dan terakhir kemarin sempat kalau untuk yang ISO bukan ISO 27 ISO 9000 itu sempat di Bali itu tahun 2015 jadi disini Boye dibilang standar ISO ini bisa diimplementasikan ke bisa diimplementasikan gitu ya di seluruh negara kita ya di tingkap level nasional maupun internasional dan itu diakui ini adalah standar ISO 27001 ini bentuknya isinya kurang lebih seperti ini dan ini semua isinya adalah persyaratan jadi kalau kita mau jadi seorang implementator dari sistem manajemen konformasi khususnya berdasarkan standar ISO 27001 maka pegangan kita adalah ini organisasi mau implementasi ISO 27 pegangan ini oke ini terkait dengan dokumennya nah kemudian disini saya akan bahas sedikit terkait dengan pauso dari standar ISO 27001 yang pertama adalah oke disini kita perlu tahu ya bahwa standar ISO 27001 ini terdiri atas 10 pausul atau 10 persyaratan tetapi persyaratan itu dimulai dari klausul 4 atau kalau bahasa Indonesia pasal 4 dimulai dari klausul 4 atau pasal 4 sampai dengan pasal 10 oke dan untuk penyusunannya dari standar ISO 27001 ini sudah mengikuti dari aturannya struktur penyusunan dari standar ISO-nya itu sendiri yaitu menggunakan anex anex XL 83 yang mana komposisinya terdiri atas 10 klausul di dalam setiap standarnya oke nah tadi diinformasikan bahwa klausul yang ada di standar ISO 27001 itu dimulai dari klausulnya 4 untuk persyaratannya nah di klausul 4 ini terkait dengan apa sih nanti kita akan bahas sampai dengan klausul 10 tapi yang perlu kita tahu adalah di klausul 4 ini berkaitan dengan kontak organisasi atau terkait dengan kontak organisasinya jadi terkait dengan isu-isu yang ada di organisasi berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keaman informasi nah ini apa aja nah itu minta didefinisikan dan kemudian ada beberapa persyaratan lainnya kemudian leadership leadership ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan jadi nerapin sistem manajemen keaman informasi itu nggak bisa top down eh sorry maaf bottom up dari bawah ke atas itu nggak bisa sistem manajemen sistem manajemen itu harus dilakukan penerapannya top down dari atas ke bawah dari top manajemennya dan baru kemudian ke pegawai atau staffnya dan kemudian di sini berikutnya adalah planning terkait dengan percanaan segala sesuatu itu harus direncanakan sama lah kayak kita sebagai mahasiswa kita harus buat rencana dulu rencana kita ngambil kuliah MPL ini nanti objektifnya atau targetnya nanti kita mau ngapain sih kita jadi apa sih itu harus lalu dulu di sini di dalam penerapannya kita juga harus buat dulu perencanaannya apa nih terkait dengan sistem manajemen keaman informasi kemudian berikutnya adalah terkait dengan dukungan di dalam penerapan sistem manajemen apapun kita butuh dukungan dukungannya ini akan ada banyak ada beberapa hal nanti kita akan bahas kemudian operasional ya betul jadi kalau segala sesuatu yang sudah direncanakan itu kan harus disini kita diminta untuk menyusun eh bukan menyusun tapi mengimplementasikan dari apa yang sudah disusun di awal di tahapan perencanaan jadi kita mengimplementasikan apa aja nih yang harus dilakukan kemudian berikutnya mengevaluasi kinerja kinerja dari operasional yang sudah dilakukan kemudian berikutnya kita melakukan peningkatan nah peningkatannya ini atau improvement ini peningkatan ini dilihat dari evaluasi kinerja yang sudah dilakukan nanti improvement apa yang dilakukan di area mana nah itu harus didokumentasikan nah itu terkait dengan klausul 10 untuk yang bicara terkait dengan improvement nah disini kita bahas secara detail ya terkait dengan masalah di tahapan perencanaan tadi ada klausul 4 5 6 dan 7 nah di standar ISO 27001 disini bicara terkait dengan konteks organisasi gitu kan ya ini di klausul 4 ada subnya lagi yaitu terkait dengan memahami organisasi dan konteksnya kemudian memahami kebutuhan harapan dan pihak yang berkepentingan kemudian juga penentuan dari ruang lingkup atau skup yang akan diimplementasikan dari sistem manajemen kaum informasi dan yang terakhir adalah terkait dengan sistem manajemen kaum informasinya itu sendiri kerangka kerjanya seperti apa atau framework yang akan diterapkan terkait dengan sistem manajemen kaum informasinya nah ini harus ditetapkan atau disepakati bersama jangan sampai satu pegawai bilangnya pakai ISO 27001 yang satu pegawai bilangnya oh enggak saya pakai NIST nah gak bisa gitu jadi harus disepakati kita mau pakai framework sistem manajemen kaum informasinya yang mana itu terkait dengan konteks organisasi kemudian terkait dengan leadership atau kepemimpinan disini seperti tadi saya bilang ngeliatin sistem manajemen ini gak bisa modelnya button up tapi harus top down jadi dari pimpinannya terlebih dahulu ada komitmen untuk menerapkan dari sistem manajemennya baru nanti ke bawah oke kemudian kalau sudah ada komitmennya dari top manajemen maka hal yang perlu dilakukan adalah menyusun dari kebijakan atau aturan terkait dengan penerapan sistem manajemen kaum informasinya dan kemudian menunjuk atau menyusun dari struktur organisasi penerapan dari sistem manajemen kaum informasinya kayak bikin struktur organisasi kalau biasanya kan organisasi kan ada tuh ya struktur organisasi misalnya di proses apa kayak misalnya contoh kayak di kampus di FTI pun pasti ada struktur organisasinya siapa yang jadi dekannya siapa yang jadi wadek dan lain sebagainya sama ini juga dibuat struktur organisasi tapi spesifik untuk sistem manajemen kaum informasinya kemudian di tahapan perencanaan di klausul 6 ini disini juga kita harus diminta untuk menyusun sebuah satu metode terkait dengan pengelolaan resiko dan peluang dan kemudian juga mengidentifikasi objektif atau sasaran berkaitan dengan berkaitan dengan pengelolaan resikonya dan kemudian sorry maaf terkait dengan sasaran kaum informasi disini diminta untuk menyusun objektifnya dari setiap level unit kerja ini sasarannya apa aja nih terkait dengan kaum informasi karena setiap unit kerja pasti memiliki perbedaan berkaitan dengan apa berkaitan dengan berkaitan dengan pencapaian atau target dari kaum informasi itu sendiri kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah dukungan disini ada terkait dengan dukungannya yang tadi saya bilang untuk dukungan di dalam pengelolaan sistem manajemen itu gak hanya sekedar kita butuh dokumennya saja enggak tapi kita butuh pertama ada sumber daya sumber daya itu kalau di IT itu mereka ada empat yang pertama teknologi yang kedua SDN sumber daya manusia yang ketiga informasi yang keempat budget atau anggaran kalau ada empat resource ini yang gak terpenuhi apa yang terjadi prosesnya gak akan berjalan ada teknologinya tapi gak ada orang yang melakukannya ya sama aja gak bisa juga ada orangnya teknologinya tidak dicukupi dan kemudian budgetnya gak ada ya gak bisa jalan juga jadi empat poin itu harus mereka saling bersinergi gitu kan ya kemudian berikutnya adalah kompetensi SDM nah sama nih mahasiswa itu dituntut ya kalau nanti di dunia kerja di lapangan kerja setiap pegawai itu dituntut mereka harus punya kompetensi dan itu yang harus kita persiapkan segini mungkin gitu kan ya sebagai mahasiswa ya kita harus ya disini punya kompetensi lebih lah gitu kan ya kompetensi lebihnya di luar dari pelajaran-pelajaran atau teori-teori yang diberikan gitu kan kita harus punya kompetensi soft skill yang bisa menunjukkan agar kita bisa assisting bisa ini ya bisa bisa ada di dunia atau kita bisa eksis lah bahasa saya ya bisa eksis di dunianya kerja kita gitu kan kalau kita nggak punya kompetensi gitu kan yang lebih ya percuma gitu karena pesaingan kita banyak bayangin aja setiap tahun berapa mahasiswa yang keluar baik dari universitas negeri maupun swasta gitu kan ya banyak banget dan kita harus bersaing dengan semua itu dan lahan lahan pekerjaan gitu kan saat ini ya tahu sendiri gitu kan bahkan kalau sampai ada orang yang bisa menciptakan lahan pekerjaan itu lebih baik tapi kalau kita masih mengandalkan dari lahan pekerjaan pihak luar ya atau misalnya dalam konteksnya di sini kita belum bisa menyiapkan lapangan kerja kita sendiri gitu kan ya ya kita harus beradu dengan banyak sekali masyarakat misalnya soalnya jadi harus ada kompetensinya juga begitu juga di penerapan sistem manajemen konformasi ya kita harus punya kompetensinya kemudian kepedulan atau terkait dengan awareness ini juga harus dilakukan ya karena apa ya tadi ya kebanyakan rata-rata problem atau masalahnya itu ya di kita sendiri gitu ya di internal kita sendiri atau di pegawainya sendiri yang menjalankan prosesnya makanya kita harus mastiin mereka tetap konsisten ya mereka tetap memahami menjalankan terkait dengan konformasi makanya terkait dengan kepedulian atau awareness ini harus dilakukan secara periodik kemudian komunikasi komunikasi juga harus dilakukan dengan baik dan harus dibuat mekanisme komunikasinya seperti apa gitu ya dan mekanisme komunikasi ini juga harus disepakati dua belah pihak gak hanya satu pihak saja gitu ya kemudian informasi terdokumentasi karena kita mengelola terkait dengan aturan-aturan dan ini pastinya gak jauh-jauh dari informasi terdokumentasi jadi kayak kebijakan peraturan ataupun SOP dan lain sebagainya itu merupakan informasi terdokumentasi dan kemudian juga kalau ada infografis ataupun catatan log dan lain sebagainya itu pun adalah informasi terdokumentasi jadi kalau misalnya kita coret-coret gitu ya kita gambar-gambar itu juga masuk bagian dari informasi terdokumentasi jadi segala sesuatu disini mau bentuknya adalah digital ataupun hard ataupun ada di dalam sistem yang kita bisa sebut sebagai log atau auditral itu semua dianggap sebagai informasi dan itu semua harus dilakukan pengendalian disini terkait dengan dukungan informasi terdokumentasinya terkait dengan pengelolaannya bagaimana informasi terdokumentasi tersebut nah kemudian berikutnya adalah tadi kita bahas klausul 4 sampai klausul 7 kemudian kita bahas selanjutnya adalah klausul 8 dan klausul 8 ini merupakan areanya do atau area implementasi nah di klausul 8 ini tahapannya adalah kita menjalankan seluruh apa yang dirinsanakan atau yang disepakati bisa jadi berupa kebijakan SOP ataupun yang lainnya nah yang pertama berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian operasional jadi terkait dengan perencanaan-perencanaan yang sudah disusun dan kemudian kontrol-kontrol yang sudah ditetapkan untuk merejus resiko ataupun menjalankan dari operasionalnya nah itu kita kerjakan dan kemudian juga disini kita harus melakukan yang namanya penilaian resiko terkait dengan keaman formasi dan terakhir adalah untuk resiko-resiko yang tidak diterima organisasi maka kita harus melakukan penanganan artinya apa resiko yang tidak diterima itu tidak boleh yang namanya langsung yaudah dilupain aja gak boleh tapi resiko-resiko yang dianggap tidak diterima harus kita mitigasi atau kita cari solusinya atau kontrol yang harus kita terapkan itu apa agar apa resikonya gak terjadi kalau sampai resikonya terjadi itu bisa mengancam mengancamnya apa bisa terjadi insiden keamanan formasi dan lain sebagainya oke nah itu terkait dengan operasional yang merupakan bagian dari do atau implementasi kemudian berikutnya adalah klausul 9 terkait dengan evaluasi kinerja nah evaluasi kinerja disini ada 2 maaf harusnya ada 3 91, 92, dan 93 91 adalah terkait dengan pemantauan pengukuran analisa dan evaluasi jadi kita apa yang sudah diimplementasikan itu harus kita pantau kemudian kita kita ukur kita analisa dan kita evaluasi terkait dengan masalah kinerjanya resikonya kemudian pencapaian sasarannya nah itu kita harus kita pantau kita ukur kita analisa dan evaluasi nah hasil dari pemantauan pengukuran analisa dan evaluasi ini nanti akan menjadi evidence evidence apa bahwa kita sudah melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan-peraturan nah biasanya disini ada 9.2 terkait dengan internal audit jadi untuk evaluasi kinerja dari sistem manajemen common formasi kita juga harus melakukan yang namanya audit internal kemudian berikutnya adalah mereview ada manajemen review review manajemen ini adalah kita melaporkan kepada pimpinan atas kinerja implementasi sistem manajemen yang sudah dilakukan dan nanti kita menunggu feedback dari pimpinan apa yang harus dilakukan oleh kita nanti tugas kita adalah melakukan analisa lagi apalagi nih yang mau dikerjain apalagi yang harus kita rencanakan untuk pencapaian dari target tersebut nanti bagian dari hasil review manajemen atau bagian dari hasil audit internal itu menjadi inputan untuk perbaikan jadi kalau ditanya sistem manajemen common formasi ini kapan berhentinya enggak bisa langsung berhenti setelah satu sikus kemudian selesai tidak siapa kemudian kapan berhentinya jadinya kalau dari top manajemen bilang saya enggak mau nerapin lagi sistem manajemen common formasi baru berhenti enggak berlaku lagi proses sistem manajemennya proses-proses yang tadi dari 4 sampai dengan proses 10 kalau 4 sampai dengan 10 ini udah enggak dijalanin lagi artinya apa kita udah tidak menggunakan sistem manajemen common formasi berdasarkan ISO 27001 jadi yang bisa menetapkan bahwa kita enggak menggunakan sistem ini lagi dan sistem ini itu adalah top manajemen oke nah itu terkait dengan persyaratan yang ada di standar ISO 27001 kalau klausul 10 ini terkait dengan perbaikan tadi ya inputannya adalah dari klausul 9 dan dia bicara terkait dengan ketidaksesuaian sekarang saya mau bikin pertanyaan ada enggak di sini mungkin kalau mahasiswa ada yang bisa menjawab pertanyaan saya apa bedanya correction dan corrective action kalau ada saya kasih ya dia apa perbedaan kita melakukan kita melakukan tindakan correction dan corrective action kalau correction apa kemudian corrective action apa silahkan kalau mau dengan contoh silahkan oke dari teman-teman ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab apa bedanya correction sama corrective action tidak ada ayo dicoba dulu aja correction sama corrective gue iya correction sama corrective action apa bedanya tuh kalau koreksi sesuai dengan ketidaksesuaian yang terjadi sedangkan corrective dilakukan dengan agar masalah akar masalah penyebab gimana kalau misalkan yang koreksi itu dilakukan sesuai dengan ketidaksesuaian artinya seperti apa kalau bahasa gampangnya koreksi dengan ini apa namanya gak sesuai gitu jadi yang terjadi itu gak gak ada akar masalahnya gitu sedangkan kalau korektif ada akar masalahnya gitu dan ada penyebabnya terus kalau misalnya ada akar masalahnya mau gimana itu biar itu gak memastikan kejadian itu terulang lagi terulang lagi tidak terulang lagi tidak terulang lagi ada yang bisa ngelengkapin dari jawabannya Widodo apa bedanya koreksi sama korektif koreksi bu saya mau coba jawab ayo kalau misalnya koreksi itu gak sih apa membenarkan sesuatu yang apa ya yang tidak sesuai atau membenarkan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak bahasanya gimana ya ayo bahasanya enak aja yang mudah dipahami deh sama teman-teman apa sih koreksi sama korektif 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 penyebabnya 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 diperbaiki diperbaiki ada yang bisa melengkapi lagi dari statementnya Widodo kalau gak salah tadi sama Azhar ayo satu lagi ada saya nyoboh coba ayo Rifadi Muhammad Rifadi Rifaldi oh Rifaldi oke lanjut menurut saya kalau koreksi seperti menghilangkan ketidaksesuaian terus kalau korektif itu mencegah biar gak terulang mencegah tidak terulang oke terus gimana cara mencegah tidak berulangnya nah gitu oke udah ya ada Widodo Azhar sama Muhammad Rifaldi setelah saya jawab pertanyaan ini ya kan tolong tulis di chat nomor telepon kamu ya tiga orang tuh Widodo Azhar sama Muhammad Rifaldi jadi koreksi itu adalah kita melakukan tindakan perbaikan tapi ya misalnya melakukan perbaikannya itu tanpa melihat ada akar masalahnya apa contoh ada kebakaran apa yang kita lakukan kalau ada kebakaran buru-buru kan matiin nah yang penting ya ketidaksesuaiannya itu sementara sudah bisa kita handle dulu ya tapi kalau misalnya corrective tindakan correction corrective action itu adalah tindakan yang dimana ya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah dari atau penyebab dari ketidaksesuaian itu apa dan kemudian setelah itu kita mengidentifikasi ya perbaikannya apa tapi mengidentifikasi perbaikannya harus lihat akar masalahnya ya nah itu bedanya ya antara correction sama corrective action jadi kalau bahasa gampangnya yang awam ya mudah gampang dipahami misalnya kebakaran kalau kebakaran jadi pemadam kebakaran itu kan pasti langsung matiin mereka gak ngeliat ini akar masalahnya apa karena ada listrik yang ada sabotase atau ada misalnya kabel yang tidak rapi ya kan dan lain sebagainya mereka gak ngeliat sampai situ gitu kan asal mula api ini asal mulanya api ini timbul itu mereka gak ngeliat itu gitu kan tapi kalau corrective action saya harus tahu ini masalahnya apa oh misalnya masalah listrik ada yang sabotase ada orang yang memang tadi mereka menyabotase ada kabel yang mereka putuskan gitu kan atau memang ternyata kabelnya itu ya karena sudah lama gitu kan ya udah usang dan mereka gak ngelakuin pemeliharaan misalnya satu rumah atau satu gedung gitu kan maka terjadi konsleting dan lain sebagainya nah kalau tindakan corrective action dia pasti ngeliat makar masalahnya dulu baru mereka akan mengidentifikasi apa saja nih ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan apa saja tapi kalau correction yang penting artinya mati dulu deh perkara itu ntar itu ya bedanya ya yang gampang jadi kalau correction saya gak peduli itu akar masalahnya apa pokoknya saya selesaiin dulu masalahnya itu tapi kalau misalnya corrective action saya punya masalah tapi saya harus tahu akar masalahnya dan kalau orang security kalau kita orang security nih security officer kita punya polanya bukan jadi correction tapi corrective action ada case ada insiden keamanan kita harus cari ini dulu kita assessment dulu ini akar masalahnya kenapa dan baru kita respon dengan apa dengan rencana tindakan-tindakannya tindakan-tindakan untuk meminimalisir insiden keamanannya tersebut terjadi kembali jadi gak boleh sampai terjadi lagi kalau bisa yang sifatnya adalah permanent solution bukan temporary nah itu ya bedanya antara correction sama corrective action jadi jawaban teman-teman benar gitu kan ya tapi mungkin pakai bahasanya bahasa dari google tuh bahasa-bahasa yang tanda kutip dua di atas kurang mudah dipahami jadi perbedaannya tuh antara correction sama corrective action akar masalahnya ini akar masalahnya kalau corrective action itu didekinisikan kalau correction enggak jadi tindakannya yang diambil correction itu sifatnya temporary kalau corrective action itu berarti permanent solution yang diinginkan adalah permanent solution tapi bisa jadi adalah temporary juga karena apa karena pada saat kita assessmentnya mungkin kurang lengkap dan lain sebagainya oke nah itu terkait dengan correction dan corrective action ada yang mau ditanyakan oh berarti jangka panjang gitu ya bu ya bisa jadi jangka panjang ya betul jangka panjang oke ada lagi tidak ada oke tiga orang tadi yang saya sebutin tolong segera untuk ngechat ya nomor teleponnya berapa oke nomor whatsapp nomor whatsapp di chat aja di chat ini zoom kan ada kan ya oke sip sudah masuk dua ya tinggal siapa lagi nih satu lagi oke ya oke kita lanjut ya berikutnya adalah berikutnya adalah terkait dengan kontrol tadi kita bilang bahwa SMK ini juga ada kaitannya dengan teknis nah kaitan dengan teknis ini biasanya dikontrolnya ini atau pengendaliannya ada beberapa kontrol yang mana membutuhkan atau harus ya mewajibkan organisasi harus menerapkan satu buah teknologi atau secara teknis mereka harus mengimplementasikannya oke nah disini yang perlu diketahui adalah kontrol yang ada di standar ISO 2001 khususnya yang ada di anex A atau lampiran A yang ada di dalam dokumen standar ISO 2001 itu jumlahnya ada 14 domain dan 114 kontrol banyak banget ya banyak banget oke dan semuanya aspeknya adalah berkaitan dengan masalah keamanan informasi oke nah disini apa saja sih 14 domain yang ada di dalam anex A atau lampiran A dalam standar ISO 2001 yang pertama adalah terkait dengan disini ada klausulnya adalah klausul sorry bukan klausul anex anex 5 terkait dengan kebijakan keamanan informasinya kontrol yang pertama adalah satu organisasi harus menerapkan kebijakan keamanan informasinya kalau dia mau menerapkan sistem manajemen keamanan informasi kemudian yang kedua adalah kontrol berkaitan dengan organisasi keamanan informasinya jadi ini berkaitan dengan masalah kontrol untuk internal organisasi dan terkait dengan yang di anex 6 ini ya terkait dengan bagaimana kita mengatur penggunaan mobile device dan teleworking jadi orang remote boleh enggak boleh tapi harus bikin aturannya dulu enggak semua orang diizinkan untuk melakukan remote kemudian juga mobile device kalau di organisasi kita boleh enggak pakai perangkat pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan ataupun mengolah data informasi milik organisasi itu enggak boleh sebenarnya pakai perangkat pribadi karena apa seharusnya untuk informasi atau melakukan pemrosesan dari informasi milik organisasi itu harus menggunakan perangkat yang disiapkan oleh organisasi karena apa ada resiko terkait dengan kebocoran informasi contohnya gimana kalau contohnya adalah misalnya kita menggunakan perangkat pribadi kemudian besoknya perangkat laptop kita atau mobile kita seperti handphone dan lain sebagainya digunain sama adik kita atau orang tua kita itu bisa jadi masalah buat mereka itu sesuatu hal yang mungkin kalau buat kita ya informasi yang di dalamnya biasa aja kok itu informasi organisasi gak peduli juga kalau sampai orang tua ataupun adik tahu gak jadi masalah tapi kalau sampai misalnya ada temannya adiknya atau ada rekan orang tua kita yang sedang menggunakan perangkat kita kemudian ada data informasi milik organisasi dilihat nih itu bisa jadi loh jadi peluang peluang apa orang untuk berniat tidak baik jadi makanya kenapa disini diatur juga terkait dengan pengaturan mobile device dan teleworking kalau di organisasi-organisasi khususnya swasta dan khususnya yang sektornya adalah finansial dia gak akan ngijinin yang namanya penggunaan mobile device misalnya kita punya empat handphone bisa masuk semua ke jaringan organisasi itu gak bakal diizinin hanya mungkin satu atau dua saja dan itu pun harus diregisterin oke kemudian berikutnya human resource security terkait dengan kontrol kalau misalnya ada pengrekrutan SDM kemudian SDM pada saat dia bekerja di organisasi dan kemudian pada saat mereka resign ataupun mereka pindah mutasi ke unit kerja lain mereka harus dibuat aturan kontrol terkait dengan keaman informasi jadi kita harus menerapin contohnya kayak gimana sih ya contohnya kalau pengrekrutan kita ngelakuin bedlock screening kalau misalnya terkait dengan proses mutasi ataupun resign biasanya organisasi akan ada yang namanya exit clearance jadi sebelum dia keluar mereka harus mengembalikan seluruh aset-asetnya atau informasi-informasi yang dimiliki oleh mereka kepada organisasi oke kemudian ada aset manajemen kalau kontrol terkait dengan asetnya adalah pengendalian aset untuk terkait dengan masalah kalau dihancurkan kalau di asetnya tersebut dipindah tangankan kemudian kalau ditransfer melalui media misalnya seperti removable media ataupun melalui transmisi misalnya melalui jaringan FTP ataupun melalui misalnya sharing folder dan lain sebagainya nah itu aturannya seperti apa itu dibuat oke kemudian terkait dengan aset kontrol nah ini pengendalian akses ya jadi siapa yang bisa mengakses itu harus diregister atau harus didaftarkan terlebih dahulu dan kalaupun orang yang resign itu harus dihapus terus kemudian harus melakukan review terhadap log log di sini adalah log akses dan event lognya jadi kenapa saya bilang kalau tadi ngobrol itu adalah catatan digital itu itu kejam banget nah kenapa karena pada saat kodisi tertentu kita itu sebenarnya log-log misalnya contoh log untuk akses ke laptop atau log akses ke ruangan kemudian log akses ke sistem itu harus dilakukan review periodik dan biasanya adalah minimal paling minimal setahun itu sekali dilakukan dan catatan itu tidak akan hilang itu akan di backup dan disimpan dan kalau misalnya ada kondisi di mana terjadi insiden keamanan yang berkaitan dengan misalnya ada sabotase sistem dan lain sebagainya maka log-log itu akan dikeluarkan dan ketika misalnya contoh padahal kita gak ngelakuin cuma ternyata aksesnya kita dipakai sama orang lain oleh rekan kita misalnya dan kita gak ada bukti otentik berkaitan dengan bahwa ada pendisposian hak akses pada saat itu maka orang yang akan menjadi tertuduhnya adalah kita makanya harus hati-hati dan itu yang saya bilang kejam jadi makanya kalau di dunia kerja nanti gak boleh yang namanya sering-sering akses dilarang sangat dilarang kelas kemudian terkait dengan kriptografi ini biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu biasanya kalau misalnya kita mengembangkan dari sistem yang sifatnya transaksional biasanya ada kriptografi ini karena apa kita harus mastiin informasi transaksi kita jangan sampai berubah di tengah jalan metodenya seperti apa metodenya silahkan organisasi tetapkan sendiri tapi yang jelas secara best practice sudah banyak sekarang dan bahkan ada organisasi yang mengembangkan terkait dengan kriptografi ini sendiri kayak di negara kita masalah kriptografi ini dikembangkan sama BSSN dia yang membuat kriptografi tapi kalau misalnya ada kalau kita pakai yang punya luar gak jadi masalah kok kita yang menentukan mau pakai metodenya seperti apa tapi yang jelas di ISO 27 ini mereka menetapkan kontrol kriptografi tersebut kemudian juga disini ada kontrol terkait dengan masalah fisikal dan lingkungan jadi keamanan fisik dan keamanan lingkungan maksudnya kayak gimana ketika misalnya kita ada di lobby kampus secara otomatis bagaimana pengendaliannya karena apa disitu ada informasi pasti ada banner ada orang ada sistem mungkin yang ada disitu itu juga harus dipastikan bagaimana kita melakukan pengendaliannya tersebut kemudian juga disini terkait dengan masalah fisikal fisikal apa jangan naruh laptop sembarangan apalagi tidak terpantau tidak terpantau maksudnya bagaimana misalnya kita naruh laptop kita di ruangan lab kemudian di lab gak ada CCTV-nya akses door pun gak ada gak boleh kita letakkan begitu saja laptop kita disana karena kalau sampai hilang itu gak ada pengamanan secara keamanan gak ada jadi kita gak boleh naruh sembarangan perangkat yang digunakan untuk pemrosesan informasi kalau handphone gimana ya sama aja jadi gini kadang-kadang ada yang aneh sih kalau menurut saya orang-orang kadang nangis kalau kehilangan laptop atau kehilangan informasi dia bilang aduh laptop saya hilang ketinggalan di kereta atau handphone saya dicopet dan lain sebagainya dia nangis karena apa barangnya hilang tapi seharusnya yang harus ditangisi itu adalah informasi yang ada di dalamnya kenapa informasi yang di dalamnya itu yang lebih berharga kayak kontak kalau di handphone kemudian apalagi kalau misalnya kita di dunia kerja email kan bisa dipush ke mobile informasi-informasi itu yang harus kita pastikan kalau handphone bisa dicari lagi laptop juga sama tapi informasi yang ada di dalamnya bagaimana nyarinya sama kalau kita mahasiswa lagi ngerjain skripsi ya kan kemudian kita gak ngelakuin backup dan lain sebagainya laptop kita hilang kira-kira gimana nangisin laptop apa nangisin informasi yang di dalamnya pasti nangisin informasinya gak jadi gue lulus tahun ini gitu kan karena apa laptopnya hilang semua data hilang itu yang lebih itu yang lebih resiko kalau laptop masih bisa digantiin minjem aja bisa gitu kan nah itu yang jadi jadi isunya kenapa terkait dengan di ISO 27001 juga melakukan kontrol untuk fisikal dan lingkungan kemudian berikutnya adalah disini operasional security atau keamanan operasional nah keamanan operasional ini kaitannya dengan masalah kayak teman-teman yang ada disini gitu kan sering banget misalnya laptopnya kena virus itu termasuk insiden gak sih insiden loh kalau kita laptop kita keserang virus atau malware itu termasuk insiden insiden keamanan informasi kenapa karena kalau misalnya itu berlarut-larut apa yang terjadi informasi yang ada di dalam perangkatnya yang digunakan itu bisa berantakan atau bisa gak bisa kita gunakan atau bahkan data atau informasinya udah gak palit lagi atau gak integriti lagi makanya disini salah satunya kontrol yang ada berkaitan dengan keamanan operasional ini adalah jangan lupa untuk update antivirus dan pastikan PC atau laptop kita yang digunakan yang digunakan untuk memasukkan informasi itu dipasang software antivirusnya dan dilakukan update secara periodik oke nah itu salah satu salah satu apa ya salah satu implementasi gitu ya terkait dengan keamanan informasi yang saya bilang tadi dimulai dari diri sendiri kemudian berikutnya adalah terkait dengan backup backup juga sama itu merupakan kontrol dan itu bagian dari keamanan operation ini karena apa ya tadi contohnya kalau hilang kalau kita gak punya backup gimana ceritanya bisa nangis-nangis bayangkan kalau kita dalam satu organisasi besar gak nge-backup bisa apa kita kalau ada kondisi disaster dan lain sebagainya kita gak punya backup itu bisa jadi masalah oke dan kemudian juga disini ada kontrol terkait dengan komunikasi keamanan komunikasi nah ini kaitannya dengan network jadi kita melakukan pengamanan terhadap networknya kita pasang firewall dan lain sebagainya nah itu sebagai salah satu bentuk kontrol ya secara teknologinya kita terapkan dan lain sebagainya selain itu juga dari sisi SDM makanya sekarang banyak nih trendnya trendnya adalah kalau di dunia kerja gitu ya sekarang itu banyak sekali organisasi-organisasi yang membutuhkan terkait dengan security operating center atau SOC kenapa? karena orang-orang yang ada di sana itu harus punya kompetensi terkait dengan keamanan informasi atau operasional keamanan informasi dan dia memantau terkait dengan keamanan bukan hanya keamanan jaringan tapi keamanan seluruhnya baik secara network system dan lain sebagainya dan itu yang kenapa disini menjadi satu opportunity atau peluang dunia kerja untuk masuk ke dalam timnya di sana jadi kalau misalnya ada tuh yang jadi security officer dan lain sebagainya itu pasti mereka masuk ke area itu dan itu emang satu area yang saat ini masih sedikit pemainnya masih sedikit ada tapi gak sebanyak seperti yang lainnya kalau kayak network banyak tapi kalau masuk ke area yang network tuh kan ada NOC kalau ini kan SOC nah dia lebih ke security-nya dan itu juga yang masuk ke sana gak terlalu banyak gitu ya nah itu berkaitan dengan masalah pemantauan untuk yang keamanan komunikasi ini termasuk dalamnya adalah keamanan jaringan kita melihat traffic anomali-anomali gitu baru aja ada anomali gitu itu udah harus dibikin satu tiket jangan sampai anomali itu menjadi insiden kalau jadi insiden apa kita sebagai SOC gitu ya sudah tidak bekerja dengan baik dianggapnya seperti itu oke kemudian sistem akusisi development and maintenance kalau ini terkait dengan pengembangan sistem jadi untuk kontrol dari 14 ini ini lebih kepada di area-nya teman-teman pengembangan jadi apalagi sekarang pengembangan metodenya bukan lagi SDLC ya itu udah banyak banget ditinggalin di organisasi saat ini tuh di dunia kerja kita udah gak pakai SDLC semua udah modelnya pakai Scrum, Agile, Depops nah itu satu metode ya atau beberapa metode contoh ya yang pengembangan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan saat ini dan kita harus bisa mengikuti ya dari perkembangan zamannya dan begitu juga dengan perkembangan bagaimana mengontrol keamanan untuk dengan model pengembangan yang seperti Agile, Scrum dan kemudian juga Depops ya dan ini peluangnya cukup besar ya untuk saat ini ya jadi expert Depops atau Agile dan lain sebagainya karena apa? saat ini masih sedikit tuh dan ini nanti ada kaitannya dengan keamanan informasi untuk di setiap area setiap proses-proses dari Depops, Agile dan Scrum itu sendiri ya kemudian berikutnya adalah supplier relationship nah pihak ketiga kita juga harus melakukan pengendalian terhadap pihak ketiga karena apa? banyak sekarang organisasi-organisasi mereka mensubkonkan atau mereka melakukan transfer resiko ya karena apa? menurut mereka mereka gak ahli di area tersebut jadi mereka menggunakan jasa manage service untuk mengakomodir proses-proses tersebut jadi disini pihak ketiga biasanya kalau di dunia kerja saat ini itu banyak sekali bahkan kayak misalnya contoh di dalam satu organisasi misalnya dia punya core bisnisnya adalah sebagai misalnya finansial sekternya finansial maka yang non-finansial itu mereka take out semua servisnya dan mereka servis-servis yang mereka take out itu mereka pindahkan ke pihak ketiga jadi misalnya contoh untuk pengolahan terkait dengan IT karena bukan core-nya oke mereka subcon mereka minta bantuan pihak ketiga yang mereka expert di dunia tersebut keamanan begitu juga dan lain sebagainya jadi disini terkait dengan keamanan informasi kita juga mengatur untuk yang pihak ketiganya bagaimana sih kita mengontrol jangan sampai kita udah ngejagain nih di internalnya kita tapi bocornya malah dari pihak ketiganya dilakukan proses pengendalian kemudian information security incident management jadi ini berkaitan dengan prosedur-prosedur untuk kebijakan keamanan informasi jadi aturan main terkait dengan proses-proses incident keamanan informasi itu seperti apa nah tahapan ini seperti apa nah itu ada di dalam Annex 16 atau kontrol 16 ini kemudian berikutnya Annex 17 atau kontrol yang 17 ini terkait dengan information security acceptance of business continuity management jadi ini bicara terkait dengan keamanan informasi tapi dilihat dari aspek keberlangsungan layanan jadi tadi kita ngomongin masalah availability nah availability ini ada kaitannya dengan kontrol 17 ini jadi apa dalam kondisi apapun servis harus jalan iya dong kenapa kalau gak sampai jalan bisa jadi apa bisnis bisa gulung tikar kayak kondisi covid kemarin orang perusahaan-perusahaan yang tidak bertahan itu adalah perusahaan-perusahaan yang mereka gak bisa menyusun ya atau membuat aturan terkait dengan keberlangsungan layanannya mereka secara cepat sehingga apa sehingga terjadi koleks mereka gak melihat opportunity dari kondisi yang ada gitu ya nah kalau misalnya organisasi yang mereka mengetahui dari kondisi disaster kemarin atau kondisi covid kemarin mereka langsung bertindak secara cepat terkait dengan keberlangsungan ini maka secara otomatis mereka akan selamat artinya apa sampai dengan sekarang mereka akan tetap bisa eksis gitu ya tapi kalau orang yang gak ngelihat opportunity kondisi covid itu ini bisa jadi masalah artinya apa bisnis mereka gak jalan dan mentok-mentoknya mereka bulang dikar dan terbukti di tahun 2002 ini ya kalau kita lihat berapa sih organisasi yang bisa bertahan walaupun mereka mengalami masa dimana kondisi tidak menyenangkan kemarin karena covid itu tapi selama mereka bisa melihat peluang adanya opportunity di kondisi tersebut dia bisa berjalan dengan baik kemudian berikutnya yang terakhir adalah compliance terakhir dengan masalah kepatuhan dan kalau masalah kepatuhan sudah pasti ini bicara terkait dengan regulasi kalau misalnya regulasinya ini regulasi internal dan regulasi external dan salah satunya adalah pertanyaannya adalah kalau di mahasiswa laptop dan PC kalian coba di cek software-softwarenya license ya kalau softwarenya gak license berarti kalian masuk kategorinya adalah akan ada ketidaksesuaian berkaitan dengan compliance karena untuk compliance ini ada kaitannya dengan haki hak cipta jadi kalau misalnya pakai operating system belajar kan gimana gak bisa kalau kita nerapin sistem manajemen kaum informasi harus license semua gak bisa yang kita download-download dari torrent dan lain sebagainya itu udah gak boleh kenapa karena ada hak ciptanya dan kita melanggar hak cipta dan tahu sendiri kan tuntutannya apa nah itu ya jadi biasakanlah kalau sekarang gunakanlah yang berlasens jangan gunakan yang bajakan tapi gimana kita kan mahasiswa mahasiswa kan ada batasannya masalah anggaran oke kita lihat ada gak opsi yang menggunakan misalnya yang tidak misalnya free software-software yang free nah kita gunakan itu jangan memaksakan yang license tapi kita menggunakan bajakan karena apa kita udah menyalai aturan dan kita bisa dituntut oke apalagi masuk ke dunia kerja itu udah pasti oke organisasinya yang akan dituntut oleh produsen atau distributornya ya atau prinsipal dari yang memproduksi ataupun yang memiliki dari license software-nya tersebut oke nah itu ya jadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dimulai dari awal gitu kan atau dari dini nah itu harus dipastikan oke nah ini adalah contoh-contoh implementasinya dari kontrol-kontrol yang tadi jadi kalau terkait dengan informasi yang rahasia ya disini jangan sekali-kali ya kita misalnya ada informasi yang rahasia gitu kan kemudian misalnya dalam bentuk hard copy kemudian kita hanya membuangnya begitu saja di tong sampah itu gak boleh ya kita harus harus hancurkan gitu kan misalnya menggunakan mesin penghancur kertas kemudian sampai juga kita sharing-sharing folder oke kita punya google drive atau maaf saya sebut merk ya tadi google drive atau server tentu gitu ya server order gitu ke orang-orang lain nah itu gak boleh kalau mereka emang gak berhak yaudah jangan dikasih gitu kan kemudian menaruh informasi-informasi yang sifatnya rahasia di tempat yang aman kalau di lemari ya tolong dikunci gitu kan ya dan kemudian juga kita jangan ngasih informasi-informasi yang mana memang klasifikasinya terbatas atau rahasia kepada orang lain tanpa pengetahuan dari pimpinan ataupun kalau kita sebagai mahasiswa gitu ya kita kayak tadi informasi data pribadi kita kita kasih-kasih ke orang nah itu jangan tuh gitu kan ya gak boleh KTP kita banyak banget deh yang sering gitu kan KTP di apa namanya di fotokopi kemudian dikasih-kasih begitu aja jangan kayak gitu ada mekanismenya atau cara untuk ya misalnya kita mau ngasih nih fotokopian atau salinan dari fotokopi itu harus dipastikan jangan sampai disalahgunakan contohnya kayak gimana misalnya kita tulis kita ngasih fotokopian itu kepada siapa ditulis namanya ini hanya dedicated untuk misalnya contoh untuk Ira Kurniawati artinya apa kalau sampai nanti ketahuan nih misalnya contoh nih ternyata Widodo ngasih KTP saya gitu kan ketahuan oh ini ternyata kamu ambilnya dari si Aziz nih ini karena terkait dengan fotokopi ini saya berikannya ke Aziz kok ada di kamu berarti Aziz sudah menyalahgunakan dari apa yang sudah saya berikan makanya ada mekanisme-mekanisme untuk memberikan informasi ataupun tadi ya contohnya informasi yang bentuknya hard copy nah kemudian juga keamanan fisik pasti mahasiswa disini punya dong ID card ID card itu digunain ya jangan ID card itu sebagai salah satu kontrol bahwa kalian adalah anak ataupun mahasiswa dari Universitas Yarsi dan kalau misalnya saya masuk ke Universitas Yarsi dan saya gak punya ID card itu maka secara utama saya adalah tamu saya adalah pengunjung ke Universitas Yarsi sehingga apa orang kalau ngeliat yang tidak menggunakan ID akan mentreatment saya saya baru datang saya harus ditanyain kamu mau kemana jangan sampai apa saya bisa nyelonong ke sana nanti kalau saya nyelonongnya adalah ke tempat-tempat yang area-area terbatas bagaimana bisa jadi masalah jadi gunakan ID card di lingkungan kampus ataupun kalau misalnya kita masuk dunia kerja gunakan ID card kita di lingkungan kerja dan kemudian jangan sampai ngasih-ngasih ID card ke orang lain kemudian juga disini kalau misalnya misalnya lagi di lab kemudian kebetulan disitu hanya ada beberapa orang dan kemudian misalnya ada tiga orang dan kemudian dua diantaranya keluar dan kemudian kita tinggal sendiri kalau mau meninggalkan perangkat tolong dikunci ruangannya jangan ditinggalkan begitu saja karena apa takutnya kita masih meninggalkan perangkat-perangkat kita perangkat pengasasan informasi kita kemudian juga pastikan kita melakukan backup backupnya disini gimana nih kalau mahasiswa kalau mahasiswa jelas lah backup email kita jangan sampai email-emailan kita ternyata ketika dibutuhkan kebetulan email kita digunakan untuk proses misalnya ada kegiatan kegiatan untuk misalnya sedang menyusun skripsi ada koordinasi atau komunikasi dengan dosen dan lain sebagainya kemudian pada saat tertentu atau dalam kondisi tertentu ternyata ya tadi emailnya sudah kita hapus dan tidak di backup dan kemudian kita butuh data atau informasinya kembali itu bisa jadi masalah itu terkait dengan penerapan untuk keamanan fisik kemudian kalau password nah ini kalau bisa PC atau laptopnya itu jangan kebiasaan untuk ini apa namanya tidak ada loginnya jadi biasakan PC atau loginnya dibikin akunnya dan akun tersebut kita password dan kemudian yang mengetahui terkait dengan loginnya itu kita jadi kalau misalnya seandainya kita dikeluar kalau kita gunain Windows ya kecet aja Windows L nanti langsung tertutup jangan sembarangan jangan istilahnya ketika ditinggalkan kemudian dibiarkan begitu saja gak boleh kalau orang security itu udah jadi sebuah ketidaksesuaian oke kemudian juga kita harus matiin PC atau notebook kalau sudah tidak digunakan atau kita pulang dan sebagainya kemudian hindari penyimpanan informasi yang kritikal pada perangkat-perangkat pribadi tapi kalau kita sebagai mahasiswa kan pasti pakai perangkat pribadi nah itu gak masalah tapi yang jelas kalau kita menggunakan handphone kita kasih password laptopnya pun sama kita kasih password dan lain sebagainya nah kemudian kita juga harus mastiin ini yang yang biasanya terjadi adalah penggunaan password yang sering terjadi itu apa sih kalau penggunaan password bikin passwordnya gak kuat gak kuat itu kayak gimana maksudnya password yang kuat atau strong itu biasanya mereka ada beberapa kombinasi yang pertama guru besar guru kecil spesial karakter angka nah itu menjadi kombinasi yang ini dan jangan sekali-kali kalau gak pengen diretas kalau pengen diretas sih mau coba-coba silakan jangan sekali-kali menggunakan passwordnya adalah nama kita tanggal lahir kita terus kemudian nama hewan peliharaan terus kemudian misalnya nama orang tua ataupun alamat rumah ataupun tanggal lahir dan lain sebagainya pokoknya jangan membuat passwordnya ada atribut pribadi kita karena apa? karena itu mudah ditebak dan kalau sistem hacker itu adalah mereka pasti diawali dengan gathering information jadi sebelum mereka melakukan hack itu biasanya mereka cari informasi dulu dari media sosial dan lain sebagainya makanya kenapa password ini harus dipastikan jangan jangan ada atribut-atribut yang berkaitan dengan kita karena apa? itu akan mudah ditebak oleh hacker nah kalau di dunia kerja bagaimana? kebiasaan buruknya adalah untuk perangkat-perangkat dan sistem mereka menggunakan akunnya adalah admin dan passwordnya 12345 kalau enggak admin-admin kalau enggak admin 123 nah itu mudah ditebak dan fatalnya adalah biasanya itu ada dalam perangkat-perangkat yang sifatnya benar-benar sebetulnya kategorinya adalah vertikal misalnya dia naruh di router suite dan lain sebagainya bayangin kalau sampai jebol itu kita bisa masuk kemana-mana oke itu ya jadi disini gampang banget kalau mau nge-hacker gampang makanya kenapa saya bilang kalau orang hacker itu adalah biasanya orang-orang yang kalau khususnya ya kalau misalnya di di Indonesia sendiri itu adalah dalam kategori dia masih masih ini nih masih bingung atau masih labil dia mau bagaimana nih mau ngelihat asistensi atau gimana karena kalau udah nge-hacker gitu ya misalnya nge-hackernya di mana nih Pominfo aja website-nya asistensi kan dia orang akan melihat anak ini jago nih gitu kan ya dia udah bisa ngertas ke website-nya Pominfo sekali berpo-Pominfo gitu kan dengan segala teknologi keamanannya gitu kan itu kalau hacker Indonesia jadi kalau hacker Indonesia dia itu biasanya hanya ingin menginginkan asistensi tadi ini loh saya gitu kan saya bisa ngelakuin ini dan dia biasanya itu adalah anak ya tadi saya bilang dia adalah anak yang sedang labil dan biasanya kata gue ini dia anak SMK anak STM yang sifatnya autodidak tapi kalau mereka udah paham gak akan melakukan itu bahkan mereka akan membelikannya apa oke saya lapor nih ke Pominfo atau saya lapor nih misalnya ke kementerian atau organisasi tertentu atau instansi tertentu tempat kamu ada bugnya nih ini bugnya saya kasih tau nanti biasanya kita malah dapet duit tuh kayak di Google kan kayak gitu ya kita dapet ngertas dari Google itu kita dapet feel kita dapet bayaran gak perlu kita sounding atau kita acak-acak dan lain sebagainya gak perlu kita tau aja kita sampai itu udah dapet uang ya semudah itu sebenarnya nyarinya jadi gak perlu lah kita nunjukin asistensi bahwa kita ada gitu gak perlu gitu kan karena apa karena disini kalau kita melakukan hal tersebut itu dalam kondisi ya tadi saya bilang kita lagi labil karena apa skill kita gak ditempatkan atau digunakan di tempat yang sesuai atau semestinya gitu ya nah ini terkait dengan password dan jangan sampai yang namanya menempelkan password ya di tempat-tempat umum kemudian jangan gunakan remember password nah ini siapa yang sering menggunakan remember password ya gak boleh tuh karena apa nanti kalau laptopnya dipakai sama orang bisa ketahuan dan bisa login ke sistem tersebut secara otomatis kalau remember password oke kemudian hindari penggunaan fasilitas publik yang sering nongkrong menggunakan fasilitas jaringan publik ya harus hati-hati karena apa ya bisa saja tanpa sadar informasi kita ditarik gitu kan tanpa sadar loh ya dan nanti biasanya orangnya akan menseleksi ini informasinya yang menurut dia bisa dijual apa oke kemudian tidak menggunakan password yang udah ditebak dan tidak memberikan password pada orang lain kemudian kalau untuk penggunaan software udah pasti ya tadi ya jangan menggunain software-software yang ilegal jadi gunakan yang legal aja dalam konteksnya adalah ya kalau misalnya memang license kita gak mampu beli ya gunakan aja yang free pasti ada keterbatasannya ya ya pasti dong kemudian juga tolong ya PC atau laptopnya itu dipasang antivirusnya ya di install dan kemudian di update antivirusnya secara periodik ya nah kemudian penggunaan email kita lihat lagi kalau mau ngirim email jangan sembarangan pastikan benar orangnya ataupun tujuannya benar alamatnya benar ya kalaupun misalnya nanti kita mengirimkannya adalah informasi yang terbatas atau informasi yang rahasia gitu kan ya ternyata kita salah kirim walaupun kita udah ngecek tapi ya namanya orang pasti ada hilafnya gitu kan ya maka kita buat disclaimer di bawahnya jadi biasanya kalau disclaimer ini bisa secara otomatif ya by system kita create gitu kan ya dan kita define disclaimer-nya apa gitu kan ya nah fungsinya disclaimer ini untuk apa sih jadi kalau misalnya orang tersebut menerimanya atau saya mendapat email dari Widodo tapi sebenarnya saya nggak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut nah ketika emailnya ada disclaimer bahwa jika jika ternyata saya bukan orang yang berhak menerimanya maka saya nggak berhak untuk menyebarkannya karena apa kalau misalnya saya ternyata menyebarkan saya bisa ke tracking ya dan nanti kalau terjadi terjadi insiden saya juga akan dibawa-bawa gitu ya nah itu terkait dengan disclaimer penggunaan disclaimer kemudian juga hapus semua email yang mencurigakan nah biasanya kalau email di sini ada kaitannya dengan masalah berkaitan dengan masalahnya adalah kita hobi gitu kan ya dapet promo-promo melalui email dan kemudian tanpa sengaja kita langsung klik dan lain sebagainya nah itu kalau emailnya udah aneh-aneh gitu ya nggak usah terlalu digubris udah lewatin aja apalagi kalau kita merasa nggak pernah ngisi questionnaire ataupun kita nggak pernah ngikut event tentu dan lain sebagainya udah lupain aja itu udah pasti nanti akan ada pising oke nah kemudian juga penggunaan internet ya kan pastikan website yang di aset tidak berbahaya dan bebas dari spyware firewall yang ada di pc atau netbooknya diaktifkan kemudian jangan lupa mengupdate ya atau melakukan auto scan untuk antivirusnya kemudian juga tidak menggunakan internet untuk keperluan pribadi ini kalau misalnya di dunia kerja biasanya kita dapat jaringan kan atau dapat koneksi dan kita kalau misalnya dapat koneksi dari organisasi itu jangan gunakan untuk kepentingan pribadi tapi gunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan ataupun tugas yang diberikan oleh organisasi kemudian tidak mengakses website yang tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya atau mengakses url yang diberikan dalam website tersebut ini terkait dengan contoh-contoh implementasi untuk penggunaan internet ada yang mau ditanyakan terkait dengan contoh implementasinya ada yang mau ditanyakan paling tidak salah satu nyaut itu kayaknya sudah tidur semua tanres biasa kalau misalnya model-model kayak gini kalau apa namanya transverse knowledge kalau melalui daring biasanya mereka tidak terlalu aktif karena ada kondisi-kondisi di mana mereka tidak menampilkan dari webcamnya jadi mereka asik dengan sendirinya oke ada yang mau ditanyakan tidak ada 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 video baik Masya Allah oh iya jadi saya sekedar informasi aja ya sistem manajemen kaum informasi khususnya ISO 27001 ini ini peluangnya masih besar di Indonesia dan sifatnya adalah dari tingkat kebersihan nambungannya sendiri itu cukup tinggi jadi satu organisasi itu depend harus implementasi ini jadi which is kalau ini jadi proyek itu setiap tahun itu pasti ada dan di Indonesia ini bayangkan ada 34 KLD dan kemudian banyak sekali sektor-sektor swasta dan sektor-sektor BUMN dan mereka diminta untuk menerapkan ini jadi peluangnya secara apa ya secara dunia kerja itu benar-benar menjanjikan banget dan as diskusi aja ya disini karena kebetulan saya juga seorang konsultan dan seorang auditor setiap tahun saya bisa menjalankan proyek untuk ISO ini 20 ribu atau penerapan sistem manajemen kaum informasi ini itu maksimal ya atau pekerjaan yang pernah saya lakukan paling tertinggi itu adalah bisa melakukan 23 23 ya untuk proses penerapan sistem manajemen kaum informasi di sektor swasta maupun negeri jadi disini peluangnya cukup tinggi dan orang-orangnya yang bermain di area ini masih sedikit gitu kan ya jadi gak terlalu banyak saya ketemunya sama orang itu lagi itu lagi dan itu lagi dan saingan saya pun orangnya itu lagi itu lagi itu lagi itu kalau di dunia konsultasi kalau di dunia audit sama ya ada auditnya juga terkait dengan keaman informasi orang auditor dari keaman informasi itu bisa dihitung pakai jari asistensinya dia saat ini butuh regenerasi karena apa karena ya kebanyakan orangnya udah tua-tua kayak saya aja udah umurnya berapa dan saya sebetulnya butuh regenerasi berkaitan dengan orang implementator dan auditor dan orang-orang ini cukup sedikit karena orang auditornya itu kalau kalau saya lihat orangnya udah tua-tua dan umurnya mungkin udah 40-an ke atas saya gak tahu apakah banyak orang yang gak minat atau bagaimana padahal peluangnya cukup tinggi di Indonesia itu auditor keaman informasi hanya bisa dihitung pakai jari dan itu ada sekitar yang sudah teregister badan sertifikasi itu ada 7 dan saya sendiri orang yang boleh dibilang mencruk sana mencruk sini sebagai auditor eksternal jadi tingkat kebutuhannya jadi seorang auditor keaman informasi khususnya untuk ISO 27001 itu cukup tinggi dan bahkan masih dicari beberapa badan sertifikasi banyak yang mencari untuk menjadi seorang auditor ini itu baru ISO 27 belum lagi terkait dengan framework security lainnya kayak PCI DSS dan lain sebagainya itu lebih sangat minimalis sekali di Indonesia jarang sangat jarang kayak disini saya menginformasikan terkait dengan peluang jadi teman-teman disini atau adik-adik saya atau mahasiswa mahasiswa khususnya FTI ini cobalah untuk kita jangan resisten resisten dalam arti ngikutin dari kurikulum yang ada coba kita lihat di luar di luar di luar butuhnya apa sih kita kita coba juga bisa menerima menerima dari informasi-informasi dari luar oh ternyata dunia sekarang butuh ini ini nah coba kalaupun misalnya di bangku kuliah gak diajarin coba cari yang di tempat lain karena kan kampus itu sebagai tempat arena untuk membuka membuka dalam arti bukan berarti nanti disana akan diberikan seluruhnya tidak itu hanya pembukaan dan kita akan bisa lebih dalam lagi untuk melihat hal-hal yang spesifik nanti yang kita inginkan kita jadi apa sih jangan kayak saya dulu kalau saya dulu terus terang aja selesai dari S1 saya bingung mau ngapain dan akhirnya kebetulan saya ketemu sama sekarang mungkin masih lah masih menjadi dosen ada Bu Erika dan Pak Elan dulu dia adalah dosen saya atau dosen pembunin saya dan dari Bu Erika dulu Bu Erika kalau nggak salah baru lulus S2-nya dan kemudian saya dikasih tahu S2 begini begini akhirnya saya masuk langsung ambil S2 saya pada saat itu karena apa? karena saya juga bingung saya mau ngerjain apa S1 kemampuan saya begini programmer setengah jaringan setengah sistem manajemen setengah nggak paham lagi barulah saat saya duduk di S2 saya paham oh ternyata fashion saya di sini saya memang cocoknya di sini kemampuan saya seperti ini jadi baiknya adalah dari teman-teman sendiri gitu kan ya dari mahasiswa yang ada di sini gitu ya coba deh cek cek kembali sebenarnya kita ini kuliah ini mau ngapain gitu kan ya kuliah ini targetnya kita apa gitu kan ya kalau targetnya kita di kuliah misalnya di kampus Yarsi kita nggak dapatkan bisakah kita mendapatkannya di luar dan caranya bagaimana sekarang banyak sekali informasi ya cukup dengan tanya sama paman Google atau mbah Google itu bisa keluar semua informasinya dan kebanyakan rata-rata free kok sekarang apalagi yang kalau dari luar ya kebanyakan free dan saya pun sampai detik ini sampai detik ini saya nggak nggak lepas yang namanya belajar di dunia konsultasi itu atau di dunia seorang sebagai auditor kita butuh asistensi dan asistensi kita adalah dengan meningkatkan soft skill-nya kita gitu kan ya kalau meningkatin terkait dengan masalah legalitas legalitas maksudnya disini adalah misalnya kuliah S1 S2 S3 gitu kan ya oke nggak jadi masalah gitu kan ya karena itu nanti juga akan mengikuti gitu kan ya tapi soft skill ini emang bener-bener sekarang dicari sama organisasi ataupun perusahaan-perusahaan di luar sana gitu kan kalau kamu punya soft skill yang lebih tinggi kamu anak SMK saya pilih kamu dibandingkan saya harus milih anak S1 yang mereka nggak punya kompetensinya buat apa mereka bayar mahal-mahal dan mereka berani bayar mahal untuk hal tersebut gitu ya jadi disini jangan sampai nanti mahasiswa-mahasiswanya mereka bingung setelah kuliah saya mau ngapain ya gitu kan saya ngelamar ke perusahaan A, B, C, D, E kok saya nggak diterima ya nah sebenarnya kita harus sadar gitu kan kita nggak diterima itu karena apa karena di luar sana ya tadi saya bilang ijazah penting nilai penting tapi itu hanya sebagai ketok pintu kalau saya bilang atau sebagai pembukanya nanti dibuktikan dengan kemampuan kita gitu kan berkaitan dengan hal tersebut kalau dari angkatan saya sendiri saja gitu kan orang yang bisa eksis di dalam rulenya dia atau di dalam kegiatan yang berkaitan dengan IT itu cuma sedikit nggak terlalu banyak dari angkatan saya sendiri dan apakah itu salah enggak nggak salah karena apa karena mungkin yang sedikit ini mereka tahu passionnya mereka dimana dan mereka cepat untuk melakukan penyesuaian hal tersebut tapi kalau misalnya yang nggak gimana yaudah mereka harus terima sebagai entry data sebagai misalnya mungkin sebagai tim teknis yang memang seharusnya mereka kan nggak ngerjain gitu kayak gitu gitu ya jadi terkait dengan ini tuh peluangnya gede banget terkait dengan keamanan formasi sekarang tuh lagi sedang gencar-gencarnya lah kalau saya boleh bilang seperti itu sebenarnya Kak Ira ngomong kalau punya mimpi mimpinya jangan sekedar nanti lulus dapat kerja ya kok ya betul jangan cuma dapat kerja itu bisa kita dapetin nggak mungkin nggak lah dapat tapi kerja yang sesuai dengan rule kita track kita gitu kan jangan sampai sia-sia kita lulusan IT tapi kerjanya bagian misalnya bagian unit kerja lain misalnya bagian apa lah itu kan agak-agak ini ya agak bersebrangan lah ya kasihan lah orang tua kita udah ngasih kemamp apa istilahnya kesempatan kita lah untuk mengejar ilmu gitu kan di kampus misalnya di FTI tapi nggak dimanfaatkan kayak gitu lah itu sih ya yang mungkin saya mau sampaikan terkait dengan sistem manajemen kaum informasi ini ya saya sharing-sharing aja ya terkait dengan sistem manajemen kaum informasi ini jadi disini terkait dengan sistem manajemen kaum informasi ini bukan barang baru ini barang lama gitu ya tetapi saat ini memang sedang jadi satu apa ya satu pandemi atau jadi satu tren lah ya semua orang melihat gitu ya karena apa kalau bicara terkait dengan kaum informasi ini asumsinya selalu berpikiran bahwa kaum informasi itu tugasnya IT padahal enggak kaum informasi itu bukan tugasnya IT tapi tugasnya semua orang yang ada di organisasi tersebut sama disini juga terkait dengan di kampus misalnya terkait dengan masalah sistem manajemen kaum informasi yang ada di kampus itu menjadi tanggung jawab siapa bukan tanggung jawabnya pengelola IT yang ada di kampus tapi apa seluruh seluruh ada dosen ada mahasiswa ada petugas-petugas lainnya nah itu kewajiban mereka ada hal-hal yang harus harus menjadi tanggung jawabnya mereka jadi kita menjadi bagian yang berpartisipasi di dalam penerapan tersebut nah itu ya jadi jangan polanya berpikir kalau ngomongin kaum informasi itu ngomongin masalah IT enggak seperti itu duniannya lebih luas itu sih terkait dengan sistem manajemen kaum informasi ada yang mau ditanyakan tidak ada oke tadi adalah site lahir saya terkait dengan transfer ke knowledge untuk sistem manajemen kaum informasi dan saya enggak muluk-muluk enggak muluk-muluk dalam arti teman-teman yang ada di sini harus pahuan sistem manajemen kaum informasi berdasarkan ISO 2007-2001 itu bukan target saya oke jadi di sini targetnya saya adalah memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di sini bahwa ada loh yang namanya sistem manajemen kaum informasi berdasarkan ISO 20-2001 dan kalau mereka sudah mengetahui biasanya kan akan kepo apaan sih ini dicari lagi dong harapan saya adalah bisa teman-teman bisa mengetahui bahwa ada standar ini dan harapan lebih besarnya lagi atau lebih lanjutnya lagi adalah teman-teman bisa mencari lebih dalam terkait dengan apa itu standar ISO 27-2001 dan kenapa sih walaupun mungkin tadi saya sudah jelaskan terkait dengan masalah latar belakang organisasi sistem manajemen kaum informasi itu apa tapi di sini mungkin ada dorongan buat teman-teman untuk mengetahui kenapa ini jadi sesuatu hal yang mesti saya harus pelajari dan apa untungnya ketika misalnya saya mempelajari ini dan itu yang saya harapkan karena apa dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa teman-teman ke dunia yang mungkin belum pernah dibahas di bangku kuliah yang akhirnya nanti teman-teman ketemu sama orang-orang yang berkecingpung di dunia tersebut dan memberikan knowledge-knowledge atau wawasan-wawasan yang baru lagi dan bahkan mungkin wawasannya akan jauh lebih banyak ataupun lebih komprehensif dari apa yang saya sampaikan di sore ini dan itu yang harapan yang saya inginkan jadi bukan berharap paham standarnya saya gak mau saya belum berharap itu terlalu jauh kalau misalnya di training-training di organisasi mungkin itu jadi harapan saya dia bisa mengimplementasikan di organisasi tapi karena ini case-nya ada di kampus jadi saya gak berharap itu berharapnya adalah teman-teman bisa terpanggil untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan sistem regimen konformasi dan bertemu dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan orang-orang yang gak banyak tapi orang-orang yang gak banyak ini kalau misalnya kita gak coba masuk ke dunianya kita gak akan tahu dan mereka bermain dimana sih kita gak akan tahu dan ketika tahu adalah oh ternyata ada dunia ini dan harusnya dunia itu sudah diketahui kita lebih awal itu mungkin pesan saya terakhir dan harapan saya berkaitan dengan transfer ke knowledge hari ini dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik-adik dan kemudian juga mungkin disini ada perwakilan dosen yang membimbing ataupun ikut di dalam proses transfer ke knowledge ini terima kasih banyak saya sudah difasilitasi sampai sejauh ini dan mungkin juga pada saat saya berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada disini ataupun mahasiswa mahasiswa yang ada disini mungkin ada tutur kata saya yang kurang baik di dalam penyampaiannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah pastinya kesalahan dari pribadi saya sendiri dan saya akan memperbaiki di kemudian hari dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tetap masih join ya di kegiatan ini dan saya harapkan next kita bisa ketemu lagi mungkin bukan di kampus ya tapi mungkin di luar sana kita ketemu dan dalam kondisi yang berbeda dan tema mungkin hal yang berbeda yang akan kita bahas nanti mungkin dari saya itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan saya kembalikan kepada disini mungkin ada dosen penampingnya mungkin Pak Andreas untuk menutup dari kegiatan ini saya disini penghibur Kak Ira cuma kalian oh gitu oh gitu oke kita bubarkan saja oke baik oke terima kasih Kak Ira terima kasih semuanya terima kasih ya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati